3. Darah Pendekar Jilid 29. Begitulah semua orang beramai mempercakapkan peristiwa ini, Kam Hang Ti sendiri menarik Lu Si Nio ke samping, ia ceritakan pada Seng Sumo Ai bagaimana tentang Kian Cheng yang takut mati telah menyerah pada musuh, serta telah mengaku semua pengikut Lule Uliang. Keruan hati si Nio seperti disayat-sayat dan air mukanya berubah hebat oleh penuturan ini. Tampaknya akibat peristiwa ini pasti akan membuat penuh penjara, Kian Cheng sudah membongkar semua orang penting yang menjadi pemimpin, kita harus lebih dulu memberi kabar pada mereka supaya bisa menyelamatkan diri, ujar Kam Hang Ti. Akan tetapi si Nio hanya termangu-mangu saja, seketika ia tak sanggup buka suara. Biarlah urusan ini serahkan padaku saja, Pak Mu Ai, kata Hang Ti lagi. Kau memikul kewajiban atas dendam negara dan sakit hati keluarga, hendaklah kau suka kuatkan diri dan jangan terlalu berduka. Si Nio masih diam, ia menunduk seperti terpaku. Pak Mu Ai, kata Hang Ti, kau adalah jantan dari kaum wanita dan orang gagah dari kaum kita, apakah masih perlu aku banyak omong lagi? Jika aku tidak membunuhin Cheng si kaisar anjing ini dengan tanganku sendiri, aku bersumpah tidak jadi manusia, mendadak si Nio berseru sambil mendongak dan mengepal bersemangat. Bagus, tidak malu kau jadi cucu perempuan luliu liang, puji Hang Ti dengan bertepuk tangan. Cuma saja, penjagaan dalam istana sekarang sangat keras, pasukan Lian Keng Hiau ada di luar kota Reja pula, mungkin tidak leluasa untuk melakukan maksud tujuan kita, untuk membalas dendam tidak perlu buru-buru, melihat gelagatnya, pada suatu hari pasti. Akan terjadi perselisihan di antara En Cheng dan Lian Keng Hiau, kala itu baru tibalah saat terlaksananya tugas kita. Memang benar, Cip Ko, sahut si Nio. Mendengar lagu suara si Nio sudah mulai sabar dan tenang kembali, diam-diam Hang Ti merasa lega. Sungguh tidak diduga Can Lo Tau Ji bisa begini rendah kata si Nio kemudian dengan menghela nafas. Cuma, apapun juga aku masih tidak percaya bahwa Cai Hoan sudah mati. Karena kata-kata Seng Sumo Ai ini, Kam Hang Ti jadi terharu. Pikirnya, Ai, Cai Hoan sudah terang dijual Can Cheng dan ditangkap ke kota Raja serta sudah dihukum mati, maklumat tentang ini sudah diumumkan di seluruh negeri, Kepalanya digantung juga di atas pintu benteng, mana bisa soal kematiannya ini adalah palsu. Akan tetapi karena melihat si Nio begitu yakin akan pendiriannya, ia tidak tega membuat Seng Sumo Ai lebih berduka, maka pikirannya tidak sampai ia utarakan. Di samping sana, demi nampak wajah si Nio rada lain, Teng Hiau Lan lantas menghampiri. Apakah lu Cici kurang enak badan tanyanya? Tidak, sahut si Nio. Tetapi ia lantas menyambung pula. Dengan tertawa, dan kau sudah boleh pergi ke Soatang untuk berkumpul dengan N.I.O. Tiongeng. Karena kata-kata ini muka Hiau Lan menjadi merah. Kenapa, apakah kau tak berani bertemu dengan Seng Mertua? Lagi tanya si Nio. Cici jangan bercanda, sahut Hiau Lan malu. Melihat sikap pemuda ini, kemudian si Nio berkata pada Kam Hangti, Citko, aku masih ada hal lain yang ingin dirundingkan dengan kau. Rupanya Hiau Lan bisa menerka apa yang bakal mereka bicarakan, maka ia lantas menyingkir pergi. Katakanlah, Pat Muai, kata Hangti. Maka berceritalah lu si Nio tentang perselisihan paham dalam urusan perjodohan Teng Hiau Lan dengan N.I.O. Li Ujing. Oh, kiranya demikian, ujar Hangti kemudian. Memang, aku sendiri pun jemuh melihat N.I.O. Li Ujing, cuma saja, pertunangan mereka sudah berlangsung sekian tahun lamanya. Kalau dibatalkan sekarang, mungkin agak kurang pantas? Jika tidak dibatalkan sekarang, maka kelak pasti akan jauh lebih ruwet lagi, ujar si Nio. Sebenarnya dalam urusan perkawinan, Kam Hangti lebih kukuh pada adat istiadat kuno, ia hanya memberatkan soal budi dan janji, ia pikir N.I.O. Tiong Eng ada budi pada Teng Hiau Lan, pertunangan mereka pun sudah sekian lamanya, kalau mendadak dibatalkan, ini sesungguhnya keterlaluan. Akan tetapi ia pun tiada kata-kata lain yang bisa mendebat lu si Nio, maka terpaksa bungkam. Besok aku akan kembali ke Sian Hiniya untuk menilik Chai Khoan, kata si Nio pula. Hendaklah jangan kau tertawai aku, bagaimanapun juga aku tidak percaya Chai Khoan sudah mati. Sebenarnya aku berniat pergi ke Soatang untuk menemui N.I.O. Tiong Eng sendiri untuk membereskan urusan Hiau Lan, kini harus minta kau mewakilkan aku menyelesaikan soal ini. Selamanya Kam Hang Ti paling menghormati Seng Sumo Ai ini, kini lu si Nio sendiri yang minta, tiada jalan lain ia harus terima dengan baik. Tetapi aku tak pintar bicara, lebih-lebih tak dapat membatalkan pertunangan orang, terpaksa aku harus bicara terus terang saja bahwa Hiau Lan tiada terdapat kecocokan tabiat dengan anaknya, dan kini sudah punya gadis lain. Demikian kata Kam Hang Ti kemudian. Dan kalau N.I.O. Tiong Eng marah-marah, aku segera tinggal pergi dari tempatnya. Boleh juga, katakanlah seperti itu, ujar si Nio tertawa. Setelah Hang Ti merenung sejenak, ia berkata lagi, urusan ada yang penting dan biasa, aku masih harus berusaha memberitahu orang-orang yang disebut dalam pengakuan Kian Cheng itu supaya menyelamatkan diri, habis itu baru mengurus soal Hiau Lan. Memang seharusnya begitu, sahut si Nio setuju. Jika di satu pihak si Nio berunding dengan Hang Ti, maka di sebelah sana orang-orang lain pun sedang berunding dengan ramai. Hayo, Kam To'ako, kau sudah hancurkan tempat suciku ini, kau harus mengganti suatu tempat untuk tempat berteduh aku tiba-tiba Lingsian berseru. Apa? Kelentengmu ini memang bobrok, asalnya sudah begini macamnya, sahut Hang Ti dengan heran karena tahu-tahu orang minta ganti rugi padanya. Percuma saja kau mengaku kawakan Kang Ou, masa soal ini saja kau tidak paham sahut Lingsian dengan tertawa. Kalian sudah membuat onar berulang kali di kota Raja, tempat ini pun bukan tempat yang terpencil sekali, dengan berkumpulnya orang begini banyak, mana bisa menghindarkan metu, telinga dari alat pemerintah. Si keparat yang ceng ini siau limsi saja berani dia bakar, apalagi hanya kelentengku yang bobrok ini? Oh, kiranya demikian maksudmu, kata Hang Ti tertawa. Memang betul, tempat ini tidak bisa ditinggali lagi, kita harus mencari tempat lain yang lebih terjamin. Kau punya tempat mana yang siap menerima orang sekian banyak tanya Lingsian. Jangan kau khawatir, sudah lama aku mengatur seperlunya, sahut Hang Ti. Tidak lama berselang aku menerima kabar dari Ciu Jiko, katanya dia bersama Ciu Jiko sudah mengasingkan diri di Binsan untuk menjaga makam suhu. Daerah Binsan seluas beberapa ratus li, gunungnya tinggi dan rimbannya lebat, tempatnya cukup curam dan berbahaya, tanahnya subur pula dan baik sekali untuk bercocok tanam. Bagaimana kalau kita pindah ke Binsan saja? Jika ada tempat begitu baik, kenapa kita tidak pergi ke sana sahut Tio Tianti pertama? Setengah hidupku hanya menjadi berandal sampai susah pada hari tua. Kini ada tempat sedemikian baiknya, biarlah aku dan para kawan boleh tirakat di Binsan untuk bercocok tanam dan melewatkan kehidupan sehari-hari. Ya, dahulu aku pun pernah menjadi raja laut, paling-paling kini menjadi raja gunung, Hai Kak berkata juga dengan tertawa, kini terdapat para kawan yang begini gagah perkasa, biar aku dan Tio Cicu mengumpulkan pula pengikut kita yang lama, kita bisa bergerak besar-besaran di Binsan, aku kira pemerintah pun tak berani memandang enteng pada kita. Itulah urusan belakang, ujar Hang Ti. Kini tak perlu kita persoalkan membangun gunung dan buka dasar. Jadi sekarang, kita tetapkan Binsan sebagai tempat meneduh kita yang baru. Baiklah, akhirnya Ling Sian berkata juga. Biar kita semua ikut menjaga pekuburan gurumu. Dia adalah sini dari tingkatan lebih tua, kalau kita menjaga makamnya rasanya masih berharga untuk dilakukan. Begitulah maka besok paginya, seorang diri Lucy Nio lantas berangkat dulu ke Sian Hiniya, tetapi tengah ia mohon diri dari para kawan, ternyata Pang Lin tidak kelihatan bayangannya. Moai Moai terlalu tak kenal urusan, sudah tahu Lu Cici hari ini akan berangkat ke tempat jauh, tapi sengaja pergi, entah kemana dia sekarang ujar Pang Ing tetapi hati Sian Hiniya sekonyong-konyong tergerak oleh menghilangnya Pang Lin itu. Menurut pendapatku, bukan Lin Moai tidak kenal urusan, justru dia terlalu paham urusan, katanya kemudian. Biarlah kalian tak usah mencari dia. Aku duga tentu diam-diam ia pergi melakukan apa yang dia ingin lakukan. Keruan Pang Ing terkejut. Urusan apa yang bisa dia lakukan? Kenapa tidak dia beritahukan padaku? Aku tanyanya cepat. Tetapi Sian Hiniya hanya tersenyum dan tidak menjawab. Semalam ia bertanya padaku apakah akan ikut ke Binsan. Aku bilang betul. Ia pun bilang Binsan sangat baik, pernah dia. Lewat di bawah gunung itu, kata Liti sesudah berpikir. Tetapi waktu itu aku pun tidak tahu apa maksud pertanyaannya itu. Kalau begitu, kelak pasti tidak akan mencari kalian di Binsan, tak perlu menguaptirkan dia, ujar Sian Hiniya. Pang Ing mendesak lagi apa yang diketahui Sian Hiniya tentang hal yang akan dilakukan Pang Lin, namun Sian Hiniya hanya menjawab secara samar-samar. Aku pun hanya menerka asal terkah saja dan belum tentu betul, baiknya kau tunggu saja, kelak kau akan mengetahui juga, sahutnya kemudian. Pang Ing cukup cerdik, setelah dia berpikir lagi, akhirnya bisa menerka juga beberapa bagian, tanpa terasa ia menjadi jengah. Setelah si Nio berpisah dengan kawan-kawannya, buru-buru ia menuju ke Sian Hiniya, karena kera berjalannya cepat. Sebulan kemudian ia sudah lewat Soatang terus menembus Chiat Kang, Kang Soh dan akhirnya sampai di utara Provinsi Hokian. Bukit Sian Hiniya membujur di tapal batas Provinsi Hokian dan Chiat Kang, pemandangannya sangat indah, baru masuk daerah utara Hokian, bukit ini sudah kelihatan dari jauh. Meski dalam hati Lu Sian Hiniya yakin betul Sim Chai Hoan pasti belum mati, tetapi semakin dekat dengan tempat tujuannya, perasaannya terguncang semakin hebat, ia khawatir kalau teka-teki yang bakal terbongkar ini justru akan terbalik sebagaimana yang diaduga semula. Pada suatu lohor, si Nio mampir mengasuh di suatu gardu penjual air minum, tiba-tiba ia lihat dari jauh debu mengepul, seorang penunggang kuda secepat terbang sedang mendatangi, sesudah dekat. Kelihatan penunggangnya adalah laki-laki kekar dengan berwok pendek aku, rupanya keren dan gagah, sesampainya di gardu ini, orang itu menahan kudanya dan memandang sekitar gardu, ia lihat pada gardu ini hanya terdapat beberapa tamu saja. Si Nio sendiri waktu itu sudah menyamar sebagai nona pemetik daun teh pedusunan, mukanya dipoles dengan bahan rias, maka sama sekali tidak menarik perhatian orang itu, sejenak kemudian laki-laki itu pun turun dari kudanya untuk mengasuh dan minum. Selang tak lama, kembali datang dua buah joli kecil, sesampai depan gardu ini pun berhenti mengasuh. Si Nio terkejut sekali ketika dari joli itu keluar satu orang yang dia kenal betul adalah Ken Cheng, sedang penumpang joli yang di belakang ternyata seorang pelayan yang menggendong satu anak kecil. Lekas si Nio, berpaling kejurusan lain, ia pura-pura menunduk untuk minum tehnya. Sebenarnya dalam keadaan sekarang kalau si Nio ingin mencabut jiwa Ken Cheng boleh dikata gampang seperti membaliki tangannya sendiri. Tetapi pertama, mengingat Ken Cheng sudah tua, kedua ingat orang tua ini pernah juga bersahabat dengan ayahnya, oleh karenanya, meski sangat gelusar dalam hati, tapi sedapat mungkin ia menahan perasaannya. Lewat tak lama, lagi-lagi datang seorang penunggang kuda lain dan mengasuh juga di gardu teh ini, penunggang kuda ini juga seorang jago silat dengan dandanan serupa yang duluan tadi. Ken Cheng berasal dari Owalam, pernah dia memberi ceramah di daerah Owalam, Owapak, Kang Sai dan Hokian, maka namanya cukup terkenal, banyak pula yang tahu akan dirinya. Karena itu, tak lama ia duduk lantas ada seorang pelajar semacam Shou Chai menghampiri dia dan memberi hormat. Cuan ini bukankah Kian Losian Seng? Ia bertanya. Ken Cheng mengangguk-angguk perlahan. Bu An Seng, aku yang muda, dan kawan sekampung dulu pernah ikut mendengarkan ceramah Losian Seng, kata orang itu pula. Kembali Ken Cheng hanya mengangguk, tetapi dari wajahnya kelihatan perasaannya tidak tenteram. Angin apakah yang mengantarkan Losian Sengkes ini? Apakah hendak mengadakan ceramah lagi di kota kembali orang tadi bertanya pula. Tidak, sahut Ken Cheng, karena ada seorang kawan meninggal di daerah utara, anak piatunya tiada orang mengurus, maka aku sengaja berangkat ke utara untuk mengambilnya, kembalinya lewat di sini dan buru-buru harus pulang, tidak sempat lagi berceramah segala. Maka berulang kali orang tadi memberi pujian pula, hal ini dibalas Ken Cheng dengan tersenyum. Lucy Neo pasang kuping mendengarkan, suatu kali dengan tak sengaja mendadak sinar matanya kesamplok dengan pandangan Ken Cheng. Ken Cheng sudah kenal baik Lucy Neo, meski sekarang nona ini sudah memoles mukanya sedemikian rupa, tapi lagak lagunya lapat-lapat masih bisa diakenali, karena itu, wajah Ken Cheng yang tadinya masih tersenyum simpul seketika lenyap, dengan cepat ia taruh cangkir tehnya terus buru-buru berangkat. Sebelum Ken Cheng pergi, laki-laki kekar berwok yang datang duluan tadi sudah mencemplak kudanya berangkat dahulu, setelah Ken Cheng berangkat juga dengan jolinya, jagoan yang datang belakangan pun ikut pergi pula. Dari awal hingga akhir tidak pernah Ken Cheng mengajak bicara kedua orang tadi, ia pura-pura seperti tidak kenal saja. Tetapi diam-diam si Neo tertawa geli, ia mengerti kedua jagoan itu adalah pengawal yang diam-diam dikirim Lian Keng Hiau untuk melindungi Ken Cheng, berbareng untuk mengawasinya. Sementara sesudah Ken Cheng berangkat, si Ucai tadi masih membual pula dengan tetamu peminum lain sambil memuji bagaimana tinggi ilmu sastra Ken Cheng dan macam-macam lagi, diam-diam si Neo tertawa dingin dalam hati, ia pun tidak ingin mendengarkan terus, lekas ia pun melanjutkan perjalanan. Si Neo lihat arah yang ditempuh Ken Cheng menuju Pohsia, jurusannya berlawanan dengan arah ke Sian Hiniya. Baik juga aku tidak sejurusan dengan tua bangka ini, sesungguhnya aku terlalu muak bila nampak mukanya, demikian pikir Nona ini. Perjalanan si Neo memang sangat cepat, sebelum matahari terbenam ia sudah tiba di bawah bukit Sian Hiniya yang dia. 7. Ia lihat di tengah gunung, awan dan kabut terapung menggulung dengan aneka macam perubahannya. Seketika perasaannya menjadi tegang, teringat olehnya dulu dikala bersama Sim Chai Hoan mereka menikmati pemandangan indah lautan mega di puncak gunung itu. Ia coba membayangkan apakah yang sedang dilakukan Chai Hoan sekarang ini. Apakah sedang termenung seorang diri atau lagi memandang lautan mega yang indah dari jauh? Begitulah sambil berpikir tanpa terasa si Neo telah sampai di tengah gunung, di depan tampak sebuah batu karang besar yang berwarna merah. Ini adalah satu tempat yang indah di Sian Hiniya yang bernama Tan Hichang. Dahulu waktu Sinimar masih tinggal di sini, ia paling suka jalan-jalan di sekitar batu merah ini. Kini lewat di sini, mau tak mau ia mendungak memandangnya, tapi di luar dugaan ia menjadi kaget, karena didapatkan sesuatu yang mengejutkan. Batu karang itu sedikitnya setinggi 7-8 tombak, licin dan halus sekali, tetapi kini di dinding batu ini ada orang bisa melukis setangkai bunga cempaka. Lukisan ini sangat sederhana, hanya terdiri beberapa goresan saja, tetapi luar biasa hidup dan cantiknya. Dari lukisan di batu ini kelihatan sekali pelukisnya tidak saja memiliki ginkang yang tinggi, memiliki seni lukis yang pandai pula. Karenanya si Neo terheran-heran. Dengan melihat bunga cempaka di atas batu ini, Sinimar menduga pasti ada tokoh silat terkemuka yang pernah mendatangi tempat ini, hatinya menjadi semakin khawatir, tak sempat ia periksa lebih teliti, segera ia tinggalkan tempat ini. Di bawah Tan Hi Chiang ini terdapat sebuah goa batu yang berkeraikan air terjun, selewatnya air terjun ini, kelenteng tempat tinggal It Biao Hwesyo sudah bisa kelihatan dari jauh. Dari jauh si Neo bersuit panjang, tetapi tidak tampak It Biao keluar menyambut kedatangannya, keruan si Neo lebih gelisah lagi, ia percepat langkahnya terus berlari masuk kelenteng. Namun yang ia dapatkan adalah pintu kelenteng yang sudah roboh, dinding pagar pun sudah gugur, bunga layu dan air kering, suasana sunyi senyap. It Biao Taisu It Biao Taisu si Neo berseru. Akan tetapi yang ada hanya suara sahutan yang berkumandang kembali dari lembah pegunungan sana. Cai Hoan Di mana kau Cai Hoan ia memanggil pula tetapi serupa saja, sama sekali tiada suara jawaban orang. Menghadapi keadaan demikian ini, seketika Lucy Neo terpaku. Sebenarnya ia yakin Cai Hoan masih hidup, tetapi keadaan di depannya sekarang ini sama sekali di luar dugaannya. Dulu, waktu berpisah dengan si Cai Hoan, meski pemuda ini sudah bisa berjalan, tapi bagaimanapun juga masih belum leluasa, apalagi ia sengaja menghindar ke bukit ini, maka apapun juga yang terjadi dia takkan turun gunung. Tetapi, apa, apakah? Berpikir sampai di sini tanpa tertahan si Neo jadi mengkirik, ia tak berani membayangkan lebih jauh. Seketika hawa di sekitarnya seperti dingin luar biasa seakan-akan mempeku, seperti robot sajalu sinimar menggeser langkahnya yang antap, ia memegangi dinding klenteng itu dan keluar dari ruangan dalam, kemudian ia memasuki kamar yang dahulu pernah ditinggali si Cai Hoan. Pintu kamar ini setengah tertutup, sedikit dorong saja sudah terpentang, maka terciumlah bau ape, saking lamanya tidak pernah dibikin bersih, perabot kamar tampak masih baik, hanya debu sudah tertimbun hingga tebal. Malahan ada beberapa tikus tampak berlari terbirit-birit ketika mendengar suara orang. Si Neo berusaha menenangkan semangatnya, ia sedot beberapa kali hawa segar melalui jendela, ia pikir apakah dirinya berada dalam mimpi? Tetapi ia masih tetap yakin Cai Hoan belum mati, kembali ia menggeser langkah yang berat seperti robot, ia mengelilingi seluruh klenteng itu, tetapi sesudah dicari sini dan cari sana, tetap tiada seorang pun yang dia temukan, akhirnya terasa olehnya keadaan yang seram, segalanya seperti kosong belaka, segalanya sunyi. Selang tak lama kemudian si Neo baru tersadar dari impian yang buruk, baru terasa olehnya entah sejak kapan badannya sudah basah kuyuk oleh air mata, ia masih tetap berpikir, terang sekali kepala itu tidak mirip muka Cai Hoan, jangan-jangan pada hari di gerob do kawanan alap-palap dan anjing pemerintah, dengan mati-matian ia telah meloloskan diri. Begitulah ia masih tetap menaruh harapan, maka kembali ia memeriksa lebih teliti lagi sekitar klenteng itu, akhirnya baru ia ketahui bahwa tiada satu perkakas pun dalam klenteng itu yang utuh, jelas dalam klenteng ini pernah terjadi pertarungan sengit, waktu dia periksa lebih cermat lagi, ia lihat di undak-undakan batu ruangan depan sana ada noda darah yang sudah kering, tetapi masih kelihayan warna semu merah dan mendebarkan hati. Melihat semua ini, sungguhpun si Nio yakin seribu kali yakin, mau tak mau ia menjadi khawatir juga. Sementara itu terdengarlah riuh ramai suara burung yang kembali ke sarangnya di hutan, seng surya sudah terbenam. Lu si Nio sedapat mungkin menenangkan diri, ia berusaha menghibur diri sendiri, entah darah siapakah ini? It Biao Hwasyo tidak rendah ilmu silatnya, mungkin ini darahnya karena terluka oleh musuh. Pada kesempatan hari belum gelap, si Nio berjalan keluar dari klenteng itu, ia turun gunung lagi melalui belakang klenteng dan memeriksa keadaan sepanjang jalan. Satu setelah berjalan sebentar, tiba-tiba pada dinding tebing di depannya ia dapatkan pula lukisan bunga teratai yang dilukis dengan jari tangan, jika dilihat goresannya, terang sekali lukisan dinding batu karang itu dilukis dengan tenaga jari tangan dan dilakukan oleh satu orang yang sama, maka pikiran si Nio jadi tergerak. Setelah lewat di bawah tebing itu, tidak lama kembali ia lihat lukisan bunga teratai lagi di dinding batu. Di antara bukit Sianhinia ini tidak sedikit terdapat jalan yang berliku-liku di selingi sungai pegunungan yang kecil bersimpang siur, kalau bukan orang yang sudah lama tinggal di atas gunung, seringkali bisa kesasar jalan, tampaknya bunga teratai yang digambar dengan tenaga jari tangan ini seperti tanda yang sengaja dilukis oleh kaum Kelana Kangowo untuk digunakan sebagai petunjuk jalan. Sinimar menjadi curiga, pikirnya, di atas gunung ini tidak terdapat sesuatu barang mestika, orang yang menggambar bunga teratai sudah jelas adalah tokoh silat yang tinggi, kalau bukan berniat datang dengan memberi tanda supaya kelap tidak kesasar, tidak nanti ia tinggalkan tanda ini. Justru aku ingin tahu bunga teratai ini menunjuk kejuruan mana. Perjalanan si Nio cukup cepat, maka setelah melewati tiga tempat yang bertandakan bunga teratai itu, akhirnya ia lihat jalanan pegunungan di depan mulai lapang dan ada tanah yang miring, pada suatu tempat yang rada miring tertampak dua gundukan tanah, bentuknya benjol panjang bulat, melihat gundukan tanah ini, seketika hati si Nio memukul keras, sebab kelihatan kedua gundukan tanah ini adalah kuburan yang baru saja dibikin. Waktu sinimar mendekati dan setelah diperiksa, betul saja dua kuburan baru, di depan tiap kuburan itu terdapat sebuah batu nisan. Pada batu nisan yang sebelah kiri itu tampak tertulis, kuburan It Biao Taisu. Demi membaca tulisan ini, seketika si Nio merasakan pandangan matanya menjadi gelap, sungguh tidak pernah diaduga bahwa dengan ilmu silat It Biao Taisu yang tinggi masih mengalami malapetaka juga, maka apa yang dia sangka semula nyata kini telah meleset. Si Nio tenangkan diri untuk membaca lagi apa yang tertulis di batu nisan sebelah kanan, tetapi demi membaca, seketika semangatnya seakan-akan terbang meninggalkan raganya. Kiranya nisan itu tertulis, Kuburan Sandang Sian Hitchusu Sim Chai Hoan Sejak Sim Chai Hoan tertirah di atas Sian Hiniya, ia menamakan diri Sian Hitchusu atau penghuni Sian Hiniya, dari sini dapat diduga kuburan ini pasti dibangun oleh sahabat karibnya, sedang kuburannya disebut Kuburan Sandang, tentunya karena pembuat kuburan itu sudah mengetahui Chai Hoan telah dihukum mati di kota raja, mayatnya terang tidak mungkin bisa dipindah kembali, maka terpaksa hanya memendam Sandangnya sebagai kenang-kenangan. Berdasarkan tulisan pada nisan yang cocok dengan diri Chai Hoan, pula cocok dengan keadaan tuasnya, maka dapat dibayangkan, kini Sim Chai Hoan sudah jelas telah menjadi korban keganasan kerajaan Boan. Sesaat itu Lucy Nio merasa seluruh badannya kaku, ia hendak menangis, tetapi tak keluar air mata, ia jadi terbayang kepada semua kejadian yang lampau, sama sekali tak terduga, Sim Chai Hoan bisa terhindar dari bahaya besar dahulu, sebaliknya sekarang harus jadi korban di tangan kawan sendiri dan mati di bawah senjata musuh dengan kepala terpisah dari tubuhnya, kuburannya hanya terisi pakaiannya, lebih-lebih tak pernah diduga bahwa sesudah hampir sepuluh tahun berlatih diri dan baru saja bisa mengalahkan godaan penyakit serta terhindar dari cacat, siapa tahu tewas juga secara mengenaskan. Begitulah dengan perasaan hancur Lucy Nio termenung sambil mendongak, dengan pedang ia membacok-bacok tanah, tetapi tiada jawaban dari langit dan tiada sahutan dari bumi. Meski hari sudah mulai gelap, namun si Nio masih termangu-mangu duduk di depan kuburan, entah sudah berapa lama ketika kemudian ia sadar kembali dengan perlahan. Semua gara-gara kenceng si bangsa tua ini, kalau tidak, siapa yang mengetahui Chai Hoan berada di Sian Hiniya? Bangsa tua inilah yang merupakan pembunuhnya, kenapa aku harus mengampuni dia? Akhirnya si Nio melonjak bangun. Sebenarnya gadis ini tiada pikiran buat membunuh Ken Ceng, tetapi dalam emarahnya, kini ia jadi gegetun kenapa siang tadi tidak menawan sendiri Ken Ceng dan dibunuh untuk membalas dendam Chai Hoan. Ia mengerti malam ini Ken Ceng pasti bermalam di Pohsia, jarak antara Pohsia dengan Sian Hiniya kira-kira hanya ratusan li. Karena dorongan hendak menuntut balas, segera juga si Nio turun gunung, ia keluarkan ilmu entengi tubuh yang tinggi terus berangkat menuju Pohsia. Pada waktu tengah malam ia telah sampai di tempat yang dia tuju. Pohsia hanya satu kota kecil saja, sesudah lewat tengah malam, suasana sunyi senyap. Mengenai Ken Ceng, sebenarnya bukan maksudnya menjadi manusia pengkhianat. Soalnya dia takut mati, karena kelemahan hatinya ini yang tak tahan uji, akhirnya ia menyerah di bawah ancaman musuh sehingga berakibat suatu kesalahannya yang besar. Tetapi setelah dia tenang kembali, sesudah dipikir lagi, ia sendiri menjadi tak tenteram sekali. Hari ini sesudah kesamplok dengan Lucy Nio di kedai minum, hatinya semakin ketakutan. Syukur sesudah berangkat lagi, sepanjang jalan ia tidak nampak jejak gadis itu, karenanya hatinya rada tenteram kembali. Tetapi malam sewaktu sampai di Pohsia, suatu peristiwa yang membuat dia lebih tak tenteram lagi telah terjadi. Baru saja ia memasuki batas kota itu, segera ada dua orang mencegat di depan jolinya dan menanyakan apakah dia akan losian seng? Kedua penggotong joli itu pun orang lian keng hiau yang sudah terlatih, karena itu, demi nampak ada orang menyapa sambil mencegat joli, mereka lantas berhenti, sedangkan ceng menyingkap kerai jolinya, maka kedua orang tadi lantas menyodorkan satu kartu nama. Kelosian seng dipersilakan bermalam ke hotel kami, kamarnya sudah disediakan, kata kedua orang itu. Waktu keng ceng membaca kartu nama itu, kiranya adalah kartu pengenal dari sebuah hotel yang disebut Chang'an Hek Tiam, hotel aman, yang sengaja mengirim orangnya buat terima tamu. Keng ceng heran karena dirinya disambut sedemikian rupa. Dari mana kalian mengetahui kedatanganku hari ini? Demikian ia coba bertanya. Kawan Keng Losian Seng sudah sejak tadi memberitahukan kami, kamarnya sudah disediakan juga, sahup pegawai hotel itu. Mari silakan Keng Losian Seng ikut kami. Apa? Kawanku tanya Keng Ceng dengan bingung. Di mana dia sekarang? Kenalan Keng Losian Seng terdapat di mana-mana, kalau sudah bertemu tentu akan tahu sendiri, sahup pegawai hotel lagi dengan tersenyum. Dan selagi Keng Ceng hendak menolak, sementara itu kedua pengawal yang mengiringinya secara diam-diam kini pun sudah masuk kota. Hi, apa hotelmu masih ada kamar? Segera mereka mendahului bertanya. Ada, ada, demikian sahup pegawai hotel dengan cepat. Baiklah, kalau begitu kami pun menginap di hotelmu, kata kedua pengawal itu. Dengan kata-kata terakhir mereka ini, terang mereka sengaja menegaskan pada Keng Ceng agar boleh menginap di hotel itu. Tiada jalan lain, terpaksa Keng Ceng ikut di belakang pegawai hotel itu. Hotel Tiang An Hek Tia meski hanya sebuah hotel di suatu kota kecil, namun keadaannya ternyata cukup bersih dan terawat baik, bahkan di kamar Keng Ceng terdapat meja tulis dan perabot lainnya. Sahabat Keng Losian Seng bilang engkau adalah pujangga terkenal di zaman ini, maka kamar ini suruh kami menata bagus seperti kamar bakal, pegawai hotel tadi menerangkan. Sebaliknya keterangan ini semakin membuat hati Keng Ceng tak enak. Dan di mana Tuan itu tanyanya, kenapa dia tidak datang menyambut diriku? Kami pun tak tahu. Sahup pegawai hotel, dia hanya disuruh orang untuk memesan kamar, sehabis membayar sewanya tenis pergi lagi. Bagaimana wajah orang yang memesan kamar? Tanya Ken Ceng. Seorang bermuka Bopeng. Ken Ceng menjadi tercengang oleh keterangan ini. Si Bopeng itu hanya seorang pesuruh saja, tutur si. Pegawai lebih jauh, dia pesan kamar untukmu atas perintah majikannya. Tetapi tanpa meninggalkan nama majikannya, ia lantas tinggal pergi. Rupanya engkau dipersilakan mengasuh dulu semalam, besok baru akan datang buat bertemu. Karena tidak mendapatkan keterangan yang memuaskan, Ken Ceng tidak bertanya lebih lanjut. Kedua jago pengawal Ken Ceng itu pun telah mengambil dua kamar di kanan dan kiri kamar Ken Ceng. Sesudah makan malam, mereka pura-pura seperti sesama perjalanan dan menjenguk ke kamar Ken Ceng. Malam ini hendaklah kau hati-hati, Ken Lo Sian Seng demikian diam-diam mereka memperingatkan. Ada tanda yang mencurigakan kalian tanya Ken Ceng ketakutan. Kalian harus menolong jiwaku, aku kira, tidakkah lebih baik kita ganti hotel saja. Tapi kedua jago pengawal ini adalah orang kepercayaan Lian Keng Hiau, mereka memiliki ilmu silat yang tidak bisa dibilang rendah, maka demi mendengar kata-kata Ken Ceng ini, mereka tertawa. Orang yang memesan kamar untukmu, tidak perlu ditanyakan lagi tentu adalah begundal luliuliang, ujar mereka. Kita justru akan menunggu kedatangannya, mana boleh kita ganti hotel. Ken Ceng tidak berani buka suara lagi, tetapi diam-diam hatinya sangat khawatir, pikirnya, entah kedua orang ini bisa menandingi lu sini mau atau tidak? Kalau sampai si Nio membunuh mereka, terang tidak bakal baik, sebaliknya kalau mereka yang membunuh lu si Nio, lebih-lebih tidak baik lagi jadinya. Ya, bagaimanapun juga keluarga lu adalah sahabat karibku, mana aku tega melihat keluarganya di babat sampai akar-akarnya. Dalam keadaan demikian Ken Ceng menduga orang yang memesankan kamar untuknya pasti lu sini mau adanya. Tak taunya dugaannya ternyata meleset jauh. Malam ini sudah tentu Ken Ceng tidak bisa pulas, sesudah membaca beberapa halaman kitab Chon Chiu, isi kitab ini mengutuk pembesar pengkhianat dan kaum penjahat negara, ia tak berani membacanya lebih lanjut. Kala itu ia dengar sudah kentongan tengah malam, di dalam hotel sepi tanpa suara sedikitpun. Dalam keadaan bingung dan tak tenteram, Ken Ceng membuka daun jendela hingga angin malam yang agak dingin meniup masuk, di bawah suasana malam remang-remang ini kelihatan Sian Hiniya yang menjulang tinggi jauh di sana, tanpa terasa Ken Ceng teringat pada Sim Chai Khoan, tiba-tiba ia seperti nampak leher Chai Khoan yang berlumuran darah sambil tangannya menjinjing kepalanya sendiri, biji mat mendelik seperti sedang melotot padanya. Dalam kagetnya Ken Ceng menjerit, cepat ia menutup daun jendela dan lenyaplah khayalannya tadi. Kemudian Ken Ceng menghela nafas, katanya dalam hati, jika tidak pernah berbuat sesuatu yang berdosa, suara ketukan pintu di tengah malam tidak akan membuat kaget, ujar ini memang tidak salah. Ia mengusap keringat dingin yang membasai jidatnya, lalu mondar-mandir di dalam kamar tanpa tujuan, kemudian tanpa terasa ia menyanyikan syair Gho Dwe John di waktu ajalnya yang penuh rasa penyesalan karena pengkhianatannya pada lusa dan bangsa. Tetapi selesai bersenandung, ia jadi tertawa geli dan menggumam, ia pikir kenapa aku begini tolol, siapakah di dunia ini yang mengetahui aku Ken Ceng telah berbuat hal yang salah? Begitulah sebentar Ken Ceng sedih dan menyesal, lain saat ia hibur diri sendiri. Sampai kemudian tiba-tiba datang suara ketukan pintu perlahan sekali. Ken Ceng mengira adalah pengawal yang berada di kamar sebelah, maka ia bertanya, siapa? Tetapi sebelum orang menjawab ia sudah menarik palang pintu hingga pintu kamar segera terbuka. Alangkah kagetnya Ken Ceng ketika ia lihat siapa pengetuk pintu ini, begitu kaget hingga hampir semangatnya terbang, ia berteriak, kau, kau manusia atau setan? Tidak, tidak, bukan aku yang bunuh kau, kau, kau. Kalau Ken Ceng terkaget setengah mati demi nampak siapa orangnya, maka di lain pihak masih ada seorang lagi yang terlebih kaget. Orang ini adalah Lucy Nio. Pada waktu tengah malam si Nio juga tiba di posya, kota kecil ini tidak banyak hotelnya, maka dengan gampang Lucy Nio menemukan tempat menginap Ken Ceng. Dengan ilmu entengkan tabuhnya yang tinggi si Nio melayang ke atas hotel, begitu enteng dan gesit bagaikan daun kering saja yang jatuh tanya suara, sampai kedua pengawal Ken Ceng yang tekun menantikan datangnya musuh pun tidak mengetahui datangnya gadis ini. Mula-mula si Nio mendengar Ken Ceng sedang menyanyikan syair go dewe John yang penuh penyesalan, hati gadis ini jadi tergerak, ia pikir, kiranya tua bangka ini masih mengerti juga bahwa dirinya telah berdosa berbuat sesuatu yang salah. Pula melihat orang sudah lanjut usianya, maka si Nio tak tega turun tangan. Tetapi demi melihat Ken Ceng, tertawa geli sendiri dan menggumam pula, api amarahnya berkobar lagi, selagi ia hendak turun tangan membereskan jiwa tua bangka ini, sekonyong-konyong tertampak olehnya pada pintu kamar hotel paling ujung sana terbuka perlahan, lalu berjalan keluar seorang yang berdandan seperti kaum sastrawan, mukanya berkedok kain biru, setelah berada di depan kamar Ken Ceng, orang berkedok ini lantas mengetuk pintu perlahan, menyusul kain kedoknya lantas ditarik pula. Orang ini meski terbakar menjadi abu juga akan dikenali oleh Lu Siniu, ia ternyata bukan lain adalah kekasihnya yang disangkanya sudah mati, Sim Chai Hoan. Tadi waktu Chai Hoan keluar dari kamarnya, Lu Siniu sudah sangsi, kini setelah kain kedoknya dibuang, maka lebih nyata pula. Seketika itu Siniu terkejut bercampur girang, sama sekali tak terduga bahwa Sim Chai Hoan belum mati, bahkan mukanya tertampak bersemu merah licin berminyak, suatu tanda kesehatannya cukup baik, gerak-geriknya pun cepat dan gesit, terang sudah jauh lebih sehat dan kuat daripada orang biasa. Dalam girangnya, napsu membunuh Siniu tadi kembali lenyap, ia pikir, biarlah aku melihat dulu apakah si tua bangka si. Ken ini masih punya muka untuk menemuinya. Sementara itu saking kagetnya Ken Cheng bertanya dengan suara gemetar dan terputus-putus, kau, kau jangan menagih nyawa padaku? Akan tetapi Sim Chai Hoan tertawa. Aku bukan setan katanya. Hari itu yang ditangkap palap-palap pemerintah di atas Sian Hiniya ialah adik sepupuku, Chai Eng, habis itu tiba-tiba ia menarik muka, lalu dengan suara berat ia berkata lagi, sungguh kasihan, baru pertama kali ia menyambangi aku sudah lantas mengalami bencana itu. A.I. Bahkan telah meremit It Biao Hwasyu ikut menjadi korban. Bukankah kau kenal juga pada Chai Eng? Mendengar lagu perkataan orang yang rupanya belum mengetahui dirinya yang menghianati, maka Ken Cheng menjadi agak tenteram perasaannya, ia pura-pura menghela nafas seperti ikut berduka cita. Ya, bukankah Chai Eng rupanya sangat mirip kau katanya kemudian. Pemuda yang masih begitu muda belia sudah menjadi korban, sungguh sayang dan kasihan. Yang sudah mati biarlah sudah, tetapi yang masih hidup hendaklah berlaku hati-hati, sambung Chai Hoan dengan wajah serius. Kelope, kau sendiri berada di bawah ancaman bahaya, lekaslah ikut aku melarikan diri. Baru saja Ken Cheng merasa lega karena kata-kata orang ini, air mukanya berubah lagi. Dua jago pengawal di kamar sebelah menguntit K sepanjang jalan, apakah mereka tidak kenal siapakah kau ini demikian Sim Chai Hoan berkata pula. Kabarnya pemerintah sedang menangkap secara besar-besaran golongan kita. Giam Syok Syok telah mengalami bencana, kau adalah pemimpin penting golongan kita, kenapa kau berani sembarang bergerakian kemari? Kiranya pada hari Lian Keng Hiau mengirim jagonya kace Sian Hiniya untuk menangkap Sim Chai Hoan, kebetulan pemuda ini merasa badan sudah mulai sehat kembali, maka pagi-pagi ia berjalan-jalan keluar di sekitar pegunungan itu, karena senangnya, makin jalan makin jauh hingga belasan li dari kelenteng tempat tinggalnya. Meski jaraknya hanya belasan li saja, tetapi jalanan pegunungan Sian Hiniya berliku-liku, tanpa terasa sudah melintasi dua bukit lainnya, maka waktu jago-jago yang dikirim Lian Keng Hiau datang, sedikit pun Chai Hoan tidak mengetahui. Sesudah pemuda ini puas berjalan-jalan dan kembali, barulah dia mendapatkan mayat It Biaw Hwesyo sudah menggeletak di dalam kelenteng, tanpa ayah lagi ia berlari turun gunung untuk bersembunyi, belakangan dapat diketahui bahwa adik sepupunya kebetulan hari itu naik ke atas gunung untuk menyambanginya hingga ikut menjadi korban. Sudah tentu berduka dan gusar pula pemuda ini, tetapi si Nio tidak berada di dampingnya, untuk menuntut balas seorang diri terang tidak mampu, maka terpaksa ia mengubur It Biaw Hwesyo, ia sengaja membangun sebuah kuburan sandang pakaiannya sendiri sebagai tipu daya untuk mengelabdobi metimusuh supaya kalau ada anjing alap-palap pemerintah Jing datang lagi menyelidiki, kiranya tidak memperhatikan dirinya lagi. It Biaw Hwesyo banyak kenalan di Pohsya, di antaranya ada pula orang-orang dari golongannya. Maka Sim Chai Hoan lantas tinggal di rumah seorang siap, justru keluarga Yap ini adalah anggota perkumpulan rahasia pula, maka ketika Joliang memuat Ken Cheng masuk ke hukian dari Ciat Kang, dengan sendirinya ada orang melapor padanya, tentang dua jago pengawal yang menguntik itu telah dilaporkan juga. Karena itulah Sim Chai Hoan menjadi khawatir kalau Ken Cheng juga kena dicelakai, maka ia sengaja memancing Ken Cheng menginap ke tiang Anhek Tiam. Demikianlah maka demi mendengar Cai Hoan terus-menerus mendesak agar dirinya lekas ikut lari, Ken Cheng menjadi serba salah dan ragu-ragu. Tetapi juga tidak enak untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu ia menjadi gelagapan dan tiada alasan buat menolak. Pada saat itu juga, sekonyong-konyong di luar pintu terdengar suara tertawa dingin, menyusul dua jago pengawal di kamar sebelah menerjang masuk semua. Hektometer, bangsat yang bernyali besar, memangnya sudah lama aku menunggu kau demikian. Lelaki berwok itu mendamprat dengan tertawa sambil berdiri menghadang di ambang pintu. Begitu ia mengulur tangan, segera ia hendak mencengkeram tulang lemas di pundak Sim Chai Hoan. Jago pengawal ini mahir ilmu silat yang diawkan, karena melihat Sim Chai Hoan hanya seorang sekolahan yang lemah, ia sangka sekali ulur tangan pasti akan kena sasaran. Di luar dugaan, sesudah Sim Chai Hoan mendapatkan ajaran lewekang dari Lusinima untuk menyembuhkan penyakit lumpuhnya, selama hampir 10 tahun ini siang dan malam telah dilatih dengan giat, dalam hal kematangan lewekang sudah boleh dikata cukup sempurna, oleh sebab itulah penyakit lumpuhnya bisa sembuh. Kini meski Kera berkelahi sama sekali Chai Hoan tidak paham, tapi dengan lewekangnya yang sempurna, ia bisa sebanding dengan jago kelas 1 dari kalangan Kang O. Begitulah, maka begitu cengkeraman lelaki berwok itu menyentuh pundak Chai Hoan, mendadak otot daging pemuda ini secara otomatis mengkeret ke dalam hingga tangan lelaki-laki berwok itu terasa memegang tempat licin seperti mencekal belut saja dan seketika terlepas dari tangannya. Keruan ia terkejut sekali. Awas, musuh cukup keras demikian ia berseru pada kawannya dengan kata-kata rahasia Kang O. Berbareng telapak tangannya hendak menggablok lagi. Tetapi Chai Hoan telah mengangkat telapak tangannya memapak tangan orang hingga lelaki-lelaki berwok ini berbalik kena tergetar mundur dua tindak. Sementara itu kawan lelaki-laki berwok itu sudah melolos golok, begitu senjata diayun, dengan tipu tiat lekengtian atau bajak besi meluku sawah, mendadak ia membabat kedua kaki Chai Hoan. Sedang lelaki-laki berwok tadi pun tidak tinggal. Diam, kembali ia menubruk maju hendak menarik pergelangan tangan sambil menendang pula ke pinggangnya. Bagaimanapun juga memang Chai Hoan bukan seorang jago silat, karena keroyokan kedua orang ini, segera ia kerepotan. Syukur pada saat yang berbahaya itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin di atas payon rumah, berbareng lelaki-elaki yang menyerang dengan golok tadi sudah roboh lebih dulu. Si Nyo serusim Chai Hoan kegirangan. Dan ketika lelaki-elaki berwok itu menoleh, gerak tangan si Nyo yang secepat kilat, Begitu pedang mengayun, tanpa ampun lagi sebuah kepala manusia sudah terbang keluar rumah. Saat itu anak kecil di dalam kamar berpekek tangis dengan keras. Lu titli seru kenceng dengan ketakutan hingga mukanya pucat pasi. Akan tetapi segera sinimar menarik muka. Siapa kau punya titli sahutnya dingin? Sebaliknya sim Chai Hoan menjadi bingung juga melihat sikap si Nyo ini. Eng Moai, kenapakah kau tanyanya heran? Hampir saja jiwamu melayang oleh karena perbuatannya, apakah kau masih tidak tahu sahut si Nyo? Kenceng, aku ingin tanya kau, Hongcu mengajarkan apa dan Bengcu bilang apa, kau selamanya membaca kitab ajaran Nabi, tetapi apa yang telah kau pelajari? Kenapa dalam keadaan bahaya kau hanya memikir hidup sendiri, sedikitpun kau tak punya jiwa jantan? Oleh karena damperatan ini, muka Kenceng menjadi merah seluruhnya, bahkan mendadak ia benturkan kepalanya ke dinding, namun Chai Hoan keburu menghadang terus dirangkulnya. Maka menangislah Kenceng dengan menjerit. Ya, usiaku sudah tua, aku tak tahan akan siksaan, manusia mana yang tak pernah berbuat salah? Ai, biarkan aku mati saja untuk menebus dosaku demikian ia sesambatan. Mendengar kata-kata mereka tadi, baru sekarang Chai Hoan paham persoalannya, tetapi bila ia lihat rupa Kenceng yang harus dikasihani ini, ia menjadi tak tega, tiba-tiba ia menghela nafas. Sudahlah, Eng Moai, beruntung aku tidak mati, boleh ampuni jiwanya katanya kemudian. Koma sebenarnya amarah si Nio masih belum meredah, tapi nampak Chai Hoan sendiri yang mintakan ampun, ia pun tidak ingin berlaku keterlaluan, maka dengan menjengek ia masuk ke kamar dalam, sekali pedangnya diayun, pengiring yang menggendong bocah itu ditusuk mampus, lalu ia bopong anak Lian Ken Hiau dan dimakinya sebagai anak haram, tetapi waktu ia tegasi, ia lihat rupa anak ini ternyata sangat mungil sehat. Anak siapakah ini Chai Hoan bertanya. Dia adalah putera Lian Ken Hiau, sahut si Nio. Dari lagu suaranya nyata ia tidak segusar tadi. Dosa orang tua jangan sama ratakan dengan anaknya, ujar Sim Chai Hoan. Karena mendengar nada suara orang sudah mengampuni dirinya, kini Ken Ceng tidak ingin bunuh diri lagi. Lian Ken Hiau yang paksa aku memelihara anaknya, tidak. Tidak ada sangkut pautnya dengan aku, demikian katanya dengan suara terputus-putus. Janji seorang laki-laki harus tepat, Lian Ken Hiau berdosa, tetapi anaknya tak berdosa. Baiklah, kau boleh pelihara dia, kata si Nio kemudian. Habis itu ia pun jemuh melihat Cacongor Ken Ceng lebih lama, maka setelah dia menulis beberapa huruf besar, yang membunuh, Lusini mau adanya di atas dinding dengan darah, lalu ia tarik Chai Hoan dan diajak keluar dari hotel itu. Chai Hoan, sungguh tidak pernah kusangka bisa bertemu kau lagi, kata si Nio sesudah keluar hotel. Tetapi sayang tak bisa bertemu L.T.B.O.Taisu lagi, sahut Chai Hoan dengan muram. Chai Hoan, kata si Nio tiba-tiba, marilah kita naik ke Sianhinia untuk berziarah ke kuburan L.T.B.O.Taisu, lalu kita tinggal beberapa hari lagi di atas gunung itu. Dahulu kau tak bisa berjalan, banyak sekali pemandangan indah di gunung itu yang belum kau ketahui, marilah kita menikmatinya bersama, sekali ini mumpung ada kesempatan janganlah kita lewatkan gunung ternama dan pemandangan indah ini. Habis berkata ia lantas tertawa Riyang, hatinya yang selalu berkhawatir selama beberapa bulan ini dan rasa bencinya pada Ken Cheng, pula kenangannya pada L.T.B.O.Taisu, semua perasaan yang tidak menyenangkan ini kini telah tersapu bersih seketika oleh tertawanya tadi. Si Nio menginap satu malam di rumah keluarga Yap bersama Chai Hoan, besok siangnya mereka sudah berada di Sianhinia. Dengan hati lapang dan gembira Ria, sepanjang jalan si Nio menikmati pemandangan sekitarnya sambil berbicara dengan Chai Hoan tentang keadaan sesudah mereka berpisah, ia pun memuji kemajuan luwekang Chai Hoan yang sangat pesat. Kalau tidak ada kau, hidupku ini pasti cacat selamanya, ujar Chai Hoan dengan tertawa, jika terjadi begitu, apakah artinya lagi tentang luwekang segala? Eng Moai, apakah kau masih ingat sanjak yang aku kumpulkan dari syair kuno itu? Kenapa tidak ingat sahut si Nio? Lalu ia menyanyikan sanjak orang. Sebagaimana diketahui, sanjak itu dibuat oleh Sim Chai Hoan oleh karena merasa dirinya bakal cacat dan merasa rendah diri, ia khawatir tidak setimpal mendapatkan jodoh si Nio, maka mengumpulkan sari syair kuno itu untuk menunjukkan rasa duka hatinya. Dan sekarang kau tentu tidak lagi merasa rendah diri bukan kata si Nio kemudian sesudah membawakan sanjak orang. Ya, sungguh tidak terduga, selama sepuluh tahun bertahan, akhirnya terkabul juga cita-cita, sahut Chai Hoan dengan tersenyum. Eng Moai, kita orang yang sudah tak berumah dan tak berkeluarga lagi, kita sudah piatu. Bilakah kita dapat melaksanakan keinginan hati orang tua? Dengan kata-kata ini, ia bertanya tentang nikah mereka pada si Nio. Karena itu muka si Nio menjadi merah. Biar sesudah aku membunuh kaisar anjing Yong Cheng, kemudian baru kita laksanakan kewajiban kita, dapatkah sekiranya kau menunggu sahutnya dengan suara lembut? Karena jawaban ini, hati Chai Hoan tergetar. Ya, sakit hati belum terbalas ingin berumah tangga, inilah kesalahanku, katanya kemudian dengan sungguh-sungguh. Eng Moai, soal balas dendam adalah urusan utama, mana bisa aku tak dapat menantikannya. Begitulah sambil bercakap-cakap, tidak antara lama mereka sudah lewat di bawah Tan Hi Chiang. Kepandaian orang ini tidak di bawahku, dapatkah kau ketahui siapa yang meninggalkan gambar ini tiba-tiba si Nio? Mendungak sambil menuding pada bunga terata yang terlukis dengan gorsan tenaga jari di atas tebing batu itu. Melihat itu, Chai Hoan sendiri pun agak terkejut. Sejak peristiwa itu, aku lantas menyingkir ke Pohsia, maka aku tidak tahu siapakah yang pernah naik ke gunung ini lagi. Maka dengan menggandeng tangan Sim Chai Hoan, Lu Sinimar meneruskan perjalanan pula, setelah melintasi beberapa lereng lagi, mereka mengikuti tanda yang ditunjuk bunga teratai itu, sampailah mereka di tanah kuburan L.T.Biao Taisu. Tetapi mendadak mereka mendengar ada suara penggalian tanah dengan pacul, waktu Sinimar mengawasi, tiba-tiba ia lihat seorang laki-laki berusia lebih 30 sedang menggali kuburan L.T.Biao Hwasyu. Sinimar menjadi gusar, dengan sekali bentakan, pedang segera dia lolos, bagaikan burung terbang ia menubruk kejurusan orang itu. Anjing alap-palap yang keji, sudah membunuh orang masih hendak menggali kuburan buat mencuri kepalanya demikian dan peratnya. Sinimar mengira orang ini kalau bukan jago bayangkara dari istana, tentu adalah jago bawahan Lian Kenghiau, kedatangannya ini tentu hendak mencuri kepala L.T.Biao Hwasyu untuk dibawa pergi sebagai tanda jasa. Hian Likiam Hoat yang dikeluarkan si Nio tadi luar biasa lihainya, tak ia duga, serangannya ini dapat dihindari orang itu dengan cepat, terdengar pula orang itu bersuara heran, agaknya seperti hendak buka suara, tetapi burung berkata, heran sekali lu si Nio karena tipu serangannya tadi mengenai tempat kosong, tanpa ayah beruntunnya kirim tiga kali tusukan pula, semua serangan adalah tipu lihainya dari Hian Likiam Hoat. Siapa tahu, orang itu tiba-tiba berputar cepat, tiga kali tusukan si Nio itu kembali mengenai tempat kosong. Pada saat itu juga, secepat kilat orang itu pun sudah mencabut pedangnya, sekonyong-konyong ia balas merangsak maju dari jurusan yang sama sekali tidak diduga oleh lu si Nio. Keruan tak kepalang kaget si Nio, syukur ia masih bisa menggunakan ginkang yang tinggi, dengan sedikit berkelit segera pula ia lancarkan serangan balasan. Di luar dugaan, orang itu mendadak duduk di tanah, secepat kilat ia berputar beberapa kali, pedangnya menyambar hebat, hampir saja kedua kaki si Nio kena dibabat, dalam gugupnya lekas gadis ini melompat naik, dengan gerak tipu pengbok Yusiao, burung Garuda menjulang ke langit, sinar pedangnya seketika menyebar lebar terus mengurung ke atas kepala orang itu, dalam keadaan demikian, asal sinar pedangnya merapat kembali, sekalipun jago silat paling wahid pasti juga kepalanya akan terbang dan darah munkrat. Akan tetapi di bawah kurungan sinar pedang, mendadak bayangan orang itu memanjang, tahu-tahu orangnya sudah menerobos keluar dari lingkaran sinar pedang musuh, ketika ia membaliki senjatanya, kembali ia menyerang dari jurusan yang sama sekali tak diduga si Nio. Belum pernah Lusinimar menyaksikan Kiam Hoat yang begini aneh, keruan ia sangat terkejut. Lekas ia menghindarkan diri dari serangan lawan tadi, ia mundur dua tindak, ketika Kiam Hoatnya diubah, ia keluarkan seluruh sari Hian Li Kiam Hoat, dengan sinar pedang ia melindungi seluruh tubuhnya sambil terus merangsek maju. Kelihayan Hian Li Kiam Hoat dengan keruatan dari Tian San Kiam Hoat tergolong Kiam Hoat yang tiada bandingannya di kolong langit ini, tiap-tiap tipu serangannya pasti lihat air luar biasa, setiap tusukannya selalu mengarah tempat yang berbahaya. Akan tetapi gerak langkah pihak lawan yang sempoyongan seperti orang mabuk, kadang-kadang melompat ke atas, tempo-tempo menubruk ke bawah, beberapa kali tampaknya sudah hampir kebentur ujung pedang sinio, tetapi entah kira bagaimana, justru di saat yang berbahaya itu, tahu-tahu orangnya bisa menghindarkan diri. Sedang pedangnya seperti menuding ke timur dan menyabet ke barat, kelihatan serabutan tak teratur, tetapi sebenarnya hebat sekali, di antara tipu serangannya masih membawa perubahan tipu lainnya, suatu gerakan bisa berganti gerakan lain pula, sungguh luar biasa ruat perubahannya. Sejak Lusinio menjelajah di Kangou belum pernah dilihatnya musuh setangguh ini. Kalau jago ketemukan tandingan yang semibabat biasanya semakin bersemangat, karena itu, Lusinio mainkan hian li kiam hoatnya semakin cepat, ditambah ginkangnya yang tinggi, selalu ia mencari tempat luang dan mendahului menyerang lawan. Begitulah sesudah ratusan jurus mereka saling geberak, dalam hal kiam hoat ternyata sama bagusnya dan tidak bisa mengalahkan pihak lain. Tapi ginkang si Nio lebih tinggi, maka boleh dibilang ia menyerang lebih banyak, maka ia sedikit berada di atas angin. Namun demikian, masih belum bisa juga ia mengalahkan lawannya. Setelah ratusan jurus berlangsung, kedua pedang mereka masih terus menari-nari seperti ular naga, kadang-kadang kedua senjata saling tempel dan terlibat menjadi satu, tetapi tempo-tempo berlari kian kemari, saking cepatnya sampai pandangan Sim Chai Hoan jadi kabur hingga kepala pusing, yang manakah Lusinima akhirnya tak bisa dia bedakan lagi. Karena masih tak bisa mengalahkan lawannya, pikiran Lusinima mendadak tergerak, tapi orang itu tiba-tiba melompat keluar dari kalangan pertempuran. Sudahlah, tidak usah saling geberak lagi, kau punya hian li kiam hoat memang bagus sekali, bukankah kau Lusinio teriak orang itu? Dan ilmu pedangmu ini tentunya adalah tatmokiam hoat, kata si Nio. Apa kau dari Butongpei? Pernah apakah hantara kau dengan Kui Tiong Beng Lociampu? Iyalah ayahku sendiri, sahut orang itu. Keruan Lusinio terkejut oleh jawaban orang yang tak tersangka ini. Jika kau adalah keturunan pendekar ternama, kenapa kau terima menjadi anjing alap-palat pemerintah? Apa ini tidak merosokkan nama baik keluarga Tian Sancit Kiam tegurnya kemudian? Tetapi orang itu tertawa, ia tidak gusar. Salah besar kata-katamu ini, kenapa kau bilang aku adalah anjing alap-palat pemerintah sahutnya? Coba jawab dulu, kenapa kau menggali kuburan It Biao Taisu? Tanya si Nio pula. Nyata Luli Hiap telah salah paham, sahut orang itu. It Biao Taisu adalah sahabat Chiang Bun Suheng Kukohen Taisu dari Butongsan. Ketika Suheng mengetahui dia mengalami nasib malang, ia khawatir ada orang merusak tubuh sucinya, maka sengaja aku disuruh ke sini untuk memindahkan jenazahnya ke Butongsan. Karena penjelasan inilah baru si Nio mengetahui dirinya yang salah sangka. Kenapa tidak kau terangkan sejak tadi hingga hampir saja terjadi salah paham, ujarnya. Justru karena aku melihat kiam hoatmu tadi, maka aku sengaja menarik beberapa jurus pelajaran, perlunya supaya tambah pengalaman, kata orang itu dengan tertawa. Ha, jika demikian kiranya kau sengaja menjajal aku, kata si Nio dengan tertawa juga. Dapatkah mengetahui nama Suheng? Aku si boh bernama Johan Seng, sahut orang itu. Mendengar ini, seketika si Nimar menjadi bingung. Sebagaimana diketahui, orang ini memperkenalkan dirinya sebagai putra Kwi Tiong Beng, tetapi kenapa sekarang bilang si boh? Akan tetapi orang itu lantas tertawa lagi. Aku ikut si ibuku, demikian ia menerangkan lebih lanjut. Ayahku seluruhnya punya tiga putra, masing-masing mempunyai si yang berlainan. Sebab apakah ini tanya si Nio heran? Ayahku sebenarnya si Ciok, tutur boh Johan Seng, tetapi ikut tayah angkatnya menjadi si Kwi. Kami tiga saudara ini, to aku kembali asal si Ciok bernama Kong Seng, sedang aku ikut si ibu untuk menyambung abung Kong luar boh Pikiang, adik ketiga baru ikut si ayah, namanya Kwi Hoa Seng. Setelah jelas, segera si Nio minta maaf atas kecerobohannya. Tadi, jenazah L.T.B.Y.O.T.I.S.U. dipindah ke Butong juga baik, malah tidak usah khawatir ada orang jahat mengganggu kuburannya lagi, katanya kemudian. Kecuali pemindahan jenazah ini, masih ada hal lain yang aku ingin minta pendapat lihiap, boh Johan Seng berkata pula. Boh Heng jangan sungkan, silakan omong saja, sahut si Nio. Apakah kau kenal murid penutup I.L.O.C.E.M.Pu dari Tian San, seorang nona yang bernama Pang Ing tanya boh Johan Seng. Tak hanya kenal, malahan karib sekali, sahut si Nio dengan tertawa. Baik sekali kalau begitu dan tahukah kau sekarang dia berada di mana tanya boh Johan Seng lagi. Kau hendak mencari dia berbalik si Nio bertanya. Boh Johan Seng manggut-manggut. Sudah tentu si Nimar menjadi heran, sebab selama ini belum pernah ia dengar dari Pang Ing bahwa pernah kenal dengan orang ini. Untuk keperluan apa kau cari dia ia bertanya lebih jauh. Adikku hendak mencari perkara padanya, aku khawatir. Adikku akan melukai dia, maka ingin lekas mencegahnya. Sahut boh Johan Seng. Aneh, sebab apa? Adikmu ada permusuhan apa dengan dia demikian si Nio terheran-heran. Boh Johan Seng menggeleng-geleng kepala. Kenal saja belum, dari mana kami bersaudara bisa bermusuhan dengan dia sahutnya kemudian. Si Nio tambah heran oleh jawaban orang. Jika begitu, apa adikmu itu bukan sengaja cari gara-gara belaka katanya dengan tertawa. Agaknya Lih Yap kurang mengetahui, tutur Johan Seng. Kami tiga saudara semuanya dibesarkan di Tian San, waktu itu Pang Ing masih belum datang di sana, maka kami tidak saling kenal. Sesudah ayah meninggal, karena pesan yang ditinggalkan ayah, kami bertiga lantas meninggalkan Tian San dan tersebar sendiri-sendiri untuk mengembangkan tat. Mokiam Hoat dan menyusun kembali Butong Pei kami. Aku mendapat tugas memulihkan Butong Pei Cabang Utara dan selalu kian kemari merantau di antara Siam Sai dan Kamsok serta provinsi-provinsi sekitarnya, Sedang Tua Ko tinggal di Butong San untuk membantu Chiang Bun kami, sebaliknya adik tinggal sendiri di Sucuan untuk menjaga kampung halaman. Adik mempunyai hubungan persahabatan yang baik sekali dengan keluarga Tong di Sucuan yang sangat terkenal karena senjata rahasianya itu. Ya, ya. Tong Loji Tong Kim Hong, satu dari tiga tetua keluarga Tong itu dua tahun yang lalu pernah datang ke Soatang, Katanya hendak menuntut balas sakit hati anak menantunya, ujar Lusinio. Memang, dan justru karena urusan inilah, kata Bo Johan Seng. Tetapi menantu Tong Kim Hong bukan dibunuh Pang Ing, Sinimar mendahului lagi, Melainkan adik perempuan Pang Ing yang membunuhnya. Apalagi menantu Tong Kim Hong pernah bekerja pada pemerintah sebagai opas, adalah lazim opas membunuh maling atau malingnya yang membunuh opas, hal semacam ini tidak bisa disamakan dengan permusuhan pribadi umumnya. Kejadian biasa ini jarang sekali disertai dengan menuntut balas dan saling labrak, lebih-lebih tidak nanti minta bantuan orang luar. Apakah adikmu belum mengetahui peraturan yang berlaku di dunia persilatan ini? Sebenarnya Tong Ji Sian Seng sendiri pun tidak terang yang siapakah pembunuh anak menantunya, ia hanya tahu kalau bukan Pang Ing, tentu adalah Pang Lin, ujar Bo Johan Seng. Tadinya ia pun belum tahu bahwa Pang Ing mempunyai seorang adik perempuan, hal ini belakangan baru dapat ia selidiki. Tetapi Tong Kim Hang paling cinta pada putri satu-satunya itu, karena direcoki anaknya agar membalaskan sakit hati menantunya hingga akhirnya ia kewalahan. Tetapi ketika dia mengeluruk ke rumah Nyeo Tiong Eng dua tahun yang lalu, pernah ia kecundang secara mengenaskan, maka ia mengerti dirinya sekali-kali bukan tandingan si kembar Pang Ing, oleh sebab itulah ia lantas mendesak adikku suka membantu dan menjadi jagonya. Dia telah melukiskan Pang Ing berdua seakan sangat sombong karena kiam hoat mereka yang tinggi dan dibumbui pula seperti penjahat yang tidak bisa diampuni. Justru wata adikku memang suka unggul dan enteng kuping, ketika mendengar ada penjahat wanita yang memiliki kiam hoat begitu tinggi, ia lantas ambil keputusan ingin belajar kenal untuk adu ilmu pedang, ia tidak tahu bahwa Pang Ing adalah murid kesayangan Ia Lociampuwe. Dan kau sendiri dari mana mendapat tahu tanya si Nyo. Permulaan tahun ini, tutur Johan Seng pula, pernah aku berziarah ke makam ayahku di Tian San, disanalah aku mendengar dari Ia Lociampuwe. Bahkan dia bilang pula kelak akan mengangkat Pang Lin sebagai ahli waris Bu Kek Pei. Jika demikian, kakak beradik Sip Pang itu dan kita keturunan dari Tian San Cip Kiam mana boleh saling membunuh. Sesudah aku kembali dari Tian San, baru aku ketahui adik telah diundang Tong Kim Hang untuk membantunya, kebetulan juga Chiang Bun dari Bu Tong San kami menugaskan aku memindahkan jenazah LTE Biao Tai Su, maka aku lantas menuju kemari dulu. Sesudah si Nyo berpikir sejenak, dengan tertawa ia berkata pada Chai Koan, urusan kita di sini sudah beres, pemandangan indah biar kelak kita nikmati lagi. Baiknya kini kita pun ikut boh to'ako untuk menjadi perantara. Kita bisa mendatangi keluarga NIO dahulu di Soatang. Besar kemungkinan Tong Kim Hang pasti akan mencari dulu T.C.O. Sintan NIO Tiongeng. Ha, bagus sekali kalau Li Hiap suka ikut ke sana bersama, sambut boh Johan Seng dengan Girang. Bercerita mengenai diri Pang Lin, hari itu seorang diri ia berangkat ke Soatang hendak menemui NIO Tiongeng. Meski kini dia sudah cukup dewasa, tetapi pikirannya masih bersifat anak-anak, oleh karena ia pernah memapas rambut NIO Li Ujing dan telah mendapat omelan dari Sintan Chi, maka timbul semacam pikiran anak-anak olehnya. Ia pikir, percuma saja Chi Chi sebagai pendekar wanita, terhadap soal perkawinan sendiri ternyata tak berani secara terang-terangan diselesaikan dan diputuskan sendiri. Tidakkah lebih baik aku memalsukan dia sekalian ke rumah orang CNIO, secara terus terang aku nanti kaptakan pada orang tua CNIO itu, dengan begitu tentu akan banyak menghemat tenaga dan menghindari banyak kesukaran lagi. Jika secara kilat aku selesaikan urusannya dan merangkap jodohnya pula, coba nanti dia masih mengomeli aku atau tidak? Demikianlah dengan keputusan ini Panglin lantas datang ke Tongpeng di Soatang. Tentang rumah keluarga NIO, karena sangat terkenal, maka tidak susah untuk dicari. Kala itu adalah masa antara pergantian musim panas dan rontok, cuaca rada buruk dan sering hujan, hari itu sehabis hujan, sampailah Panglin di rumah NIO Tiongeng. Ia lihat perkampungan keluarga NIO yang menghadap telaga dan membelakangi bukit ini, pemandangannya indah permai, hanya air telaganya karena dibanjiri oleh air pegunungan habis hujan hingga kelihatan keruh dan mengurangi keindahan alam sekitarnya. Rumah NIO Tiongeng terdiri dari beberapa buah deretan yang dibangun menyandar bukit, Panglin sudah tiada hasrat buat menikmati pemandangan lagi, ia naik ke atas tanah tanjakan di depan terus mengetuk pintu gerbang keluarga NIO. Dalam hati ia lagi berpikir kira bagaimana harus bicara apabila sudah berhadapan dengan orang tua NIO itu. Tapi meski sudah lama ia mengetuk pintu, dari dalam tetap tiada sahutan orang. Karena tak sabar, Panglin tidak menghiraukan lagi tentang sopan santun segala, segera ia melayang ke dalam melalui panar tembok, sesudah berada di pekarangan dalam, baru ia lihat ada pelayan kecil yang mungkin baru mendengar suara ketukan pintu dan sedang jalan keluar dari ruangan belakang. Agaknya terkejut juga ketika pelayan kecil itu melihat yang datang adalah Panglin, seketika ia tercengang. Eh, kiranya adalah kau, untuk apa kau datang ke sini lagi segera ia berseru menegur. Di manakah NIO loyacu? Tentu kakinya sudah baikan bukan segera Panglin bertanya. Akan tetapi pelayan itu menarik muka, seperti tak mau menggubris padanya. Pelayan ini tentu adalah pelayan pribadi NIO li ujing, ia tentu menyangka aku adalah cici, demikian pikir Panglin. Oleh sebab itu dengan tertawa ia lantas menyapa lagi. Rambut syociamu sudah tumbuh belum? Bawalah aku menemuinya, aku sengaja datang untuk minta maaf padanya. Pergilah sendiri menemuinya. Hektometer, kau masih berani datang lagi ke sini, sahup pelayan itu. Habis berkata, dengan berlari ia lantas pergi. Panglin menjadi marah, sebenarnya ia hendak menghajar adat padanya, tetapi bila teringat apa artinya ribut-ribut dengan seorang pelayan, maka ia urungkan maksudnya, ia lantas masuk ke belakang untuk mencari NIO li ujing. Sudah tentu Panglin belum hafal jalan di rumah itu yang gelap dan sepi, perabot rumah simpang siur tak terurus. NIO Tiongeng percuma disebut sebagai pemimpin kalangan bulim lima Provinsi Utara sini, kenapa sama sekali? Tak bisa mengatur rumah tangga, jika dilihat tetamunya, apakah tidak bakal ditertawai? Demikianlah Panglin berpikir. Oleh karena masih belum menemukan orang, sesampainya di ruangan dalam ia lantas berteriak memanggil, NIO Kong Kong. NIO Kong Kong. Ia timkan lagak lagu suara encinya, ia pikir pasti NIO Tiongeng akan mendengar suaranya. Tak terduga, sayup-sayup dari dalam ia mendengar seperti ada suara tangisan orang, waktu Panglin mendengarkan lebih cermat, ia menjadi heran sekali. Eh, bukankah ini suara tangisan NIO Li Ujing, perempuan ini kenapa suka Eilman, apakah dia sedang merecoki ayahnya agar membuat perhitungan pada aku? Hektometer, sungguh tidak tahu malu, orang Eilman toh tidak perlu pakai menangis segala begitulah ia menyangka atas diri NIO Li Ujing, dan ketika ia memanggil beberapa kali lagi, masih tetap tiada suara sahutan NIO Tiongeng, yang ada hanya suara tangisan NIO Li Ujing. Baiklah, biar aku menemui NIO Li Ujing, akhirnya Panglin mengambil keputusan. Karena suara tangisan itu datangnya dari sebuah kamar di sebelah barat, maka ia lantas menyingkap kerai dan menerobos masuk. Lalu tertampak olehnya NIO Li Ujing sedang duduk di dalam kamar, matanya kelihatan bendo merah, dengan rupa Lesunona itu tidak ambil pusing ketika Panglin menerobos masuk, ia hanya memandangnya sekali dengan dingin saja. Tetapi suara tangisannya lantas berhenti juga. Memangnya sejak dulu Panglin sudah menduga orang pasti tidak senang terhadap dirinya, tetapi tak diduganya bahwa sikapnya bisa mirip seperti orang kematian ayah, keruan seketika Panglin bingung, ia tertegun sejenak untuk kemudian baru mengamat-amatian NIO Li Ujing lagi. Ia lihat Nona ini mengenakan pakaian putih seluruhnya, rambutnya yang dahulu kena dipapas kini sudah tumbuh panjang lagi, hanya karena tidak rata dengan kedua belah samping lain, maka masih jelek sekali kelihatannya. Akhirnya Panglin coba menyapa dua kali, mendadak Li Ujing mengangkat kepalanya, tertampak sekali wajahnya pucat tak berdarah, kedua matanya membelalak, tetapi segera menunduk pula. Mana Hiyaolan dengan suara perlahan kemudian ia bertanya, Teng Syok Syok sudah tak ingin bertemu kau lagi, sahup Panglin sengaja hendak membuat gusar orang, ada yang hendak kau katakan padanya, bolehlah kau bicarakan padaku saja. Dengan jawaban ini, Panglin sudah bersiap untuk ribut dengan orang, sebab ia menduga orang pasti akan naik darah dan berjingkrak. Tidak terduga, N.Y.O. Li Ujing ternyata hanya menghela nafas saja. Apa betul Hiyaolan sudah tak berbudi lagi? Percuma saja selama ini ayahku sayang padanya, demikian katanya penuh menyesal. Begitu memilukan suaranya hingga tanpa terasa Panglin mengkirik juga. Di manakah N.Y.O. Kong Kong, aku akan menyampaikan salam. Teng Syok Syok padanya, kemudian ia bertanya lagi. Mendada N.Y.O. Li Ujing berdiri. Baiklah, marilah sini, boleh kau sampaikan salam padanya katanya dengan sengit. Lantas ia membawa Panglin menyusur beberapa rumah hingga tiba di taman belakang, di sebelah timur taman itu ada sebuah gardu besar yang berwubungan segi delapan, di tengah gardu itu ternyata ditaruh sebuah peti mati dari kayu merah, di ujung peti mati tertampak menempel sejalur kertas putih yang bertulis, jenazah pendekar Soatang dan Patriota Halabeng yang lalu, N.Y.O. Tiongeng. Sungguh tak kepalang kaget Panglin ketika mendadak nampak peti mati dengan tulisan itu. Sama sekali tidak dia duga bahwa N.Y.O. Tiongeng sudah mati, perubahan yang mendadak ini telah menghancurkan seluruh rencananya semula, dengan terkesima ia memandangi peti mati itu, lama sekali baru ia bisa buka suara bertanya, Kera bagaimana meninggalnya N.Y.O. Kong Kong? Tetapi N.Y.O. Li Ujing tidak menjawab, sebaliknya ia lantas bertanya juga, Sungguhkah Hiaolan tidak datang kesini? Seketika Panglin tak dapat menjawab. Baiklah, kini ayah sudah meninggal, kalian berdua boleh merasa senang dan puas, kata N.Y.O. Li Ujing lagi dengan gusar. Apa artinya kata-katamu ini sahut Panglin? Lalu ia membungkuk hendak menjura pada peti jenazah. Tidak perlu kau menjura, tiba-tiba N.Y.O. Li Ujing mencegah, kau sudah membuat gusar hingga mengakibatkan matinya ayah, apa kini kau hendak membuat aku mati gusar lagi? Berbareng ia mengulur tangan bermaksud menghantam Panglin, tetapi sama sekali Panglin tidak berkelit, mendadak tangan N.Y.O. Li Ujing yang sudah diulur itu ditarik kembali lagi. Baiklah, lekas kau pergi. Selanjutnya tak perlu pula mendatangi rumahku lagi katanya kemudian dengan menghela nafas. Meski dia berkata dengan suara yang masih sengit, tetapi sudah jauh lebih tenang daripada tadi. Keruan Panglin menjadi haran. Eh, sesudah N.Y.O. Tiong Eng mati, watak putrinya ini lantas berubah juga demikian pikirnya. Panglin tidak tahu bahwa N.Y.O. Tiong Eng yang sudah lanjut usia, sesudah terkena senjata Tong Kim Hong, meski berkat obat yang dikirim Tong Kim Hong hingga tidak sampai jiwanya melayang, tetapi karena bekerjanya racun yang sudah telanjur meresap ke dalam, daya hidupnya perlahan-lahan menjadi banyak mundur dan lemah. Ditambah lagi di antara bulan 5 ketika menerima surat Teng Hiaolan yang mengabarkan bahwa hari ajalnya sudah dekat dan tidak bisa tertolong lagi, kembali ia terkaget pula. Memangnya usianya sudah tua, setelah mengalami peristiwa-peristiwa itu, badannya menjadi semakin lemah dan loyong. Selakanya lagi, N.Y.O. Li Ujin yang kasar itu tidak tahu kesehatan ayahnya Kian Hari Kian mundur. Karena itu ketika rambutnya kena dipapas oleh pisau panglin, ia telah pulang ke rumah dan menangis di hadapan ayahnya, ia bermaksud menghasut ayahnya menjagoinya, tapi Seng Ayah cukup kenal tabiat buruk putrinya ini, orang tua itu menduga tentu Li Ujin yang mencari gara-gara, dan karena ribut-ribut itu ia menjadi semakin berduka dan sedih, hari keduanya sesudah N.Y.O. Li Ujin pulang ke rumah, segera N.Y.O. Tiong Eng sakit demam panas dan karena sakitnya inilah ia telah mangkat. Waktu panglin datang di rumahnya, kala itu N.Y.O. Tiong Eng sudah meninggal hampir sebulan. N.Y.O. Tiong Eng termasuk seorang yang sudah berpengalaman dan kenyang asam garam, maka sebelum ajali ia masih mengenangkan perbuatan selama hidupnya, ia merasa tiada sesuatu kesalahan yang menodai namanya, yang ada hanya terlalu memanjakan anak perempuan satu-satunya ini hingga menjadikan gadis ini memiliki tabiat yang congkak dan suka mengumbar watak buruk, hal inilah yang dia merasa paling menyesal. Ketika ia pikirkan lebih dalam, ia merasa watak putrinya memang jauh berbeda dan tidak mencocoki tabiat Hyaulan. Terpikir juga olehnya pang ing yang banyak membaca dan kenal sopan santun, walau umurnya masih kecil, tetapi tindak tanduknya cukup tahu diri, pasti tidak nanti menghina anaknya tanpa sebab-musabab. Apabila teringat pula olehnya dikala pang ing tinggal di rumahnya, kira bagaimana N.Y.O. Liu Jing selalu mencari setori padanya bahkan menghina anak darah itu, tanpa terasa ia menghela nafas panjang. Jika lantaran hal itulah memaksa mereka, Teng Hyaulan dan pang ing, dari pura-pura menjadi sungguhan, maka itu pun tak bisa menyalahkan mereka demikian ia pikir. Oleh karena itu juga, pada sebelum ajalnya, N.Y.O. Tiongeng telah mendamperat habis-habisan dan memberi ajaran pada Seng Putri. Anak perempuan harus lembut-halus, demikian pesannya. Tetapi watakmu keras dan suka cari gara-gara, tidak heran kalau Hyaulan tidak sedih padamu. Kalau kau tidak bisa merubah tabiatmu ini, mati pun aku tidak tenteram. N.Y.O. Tiongeng berkata dengan air mati bercucuran, karena itu N.Y.O. Li Ujing tak berani menyaut. Lebih jauh N.Y.O. Tiongeng mengorek semua perbuatan anaknya yang terlalu menuruti nafsu hatinya itu, maka Li Ujing menjadi malu dan juga berduka, ia mendekam di tepi pembaringan ayahnya untuk mendengarkan pesan orang tua itu. Sesudah N.Y.O. Tiongeng mengorek perbuatan anaknya yang lampau, dengan menghela nafas panjang kemudian ia berkata lagi, Ya, aku menyesal juga kenapa dahulu tidak mengajar kau dengan baik. Sekali ini mungkin adalah penghabisan kalinya. Sebagai ayah tentu mengharapkan kau menjadi baik, maka hendaklah kau ingat betul pesanku ini. Dapatkah kau akur kembali dengan Hyaulan? Itulah belum bisa diketahui. Cuma, harus kau ketahui bahwa semakin kau menuruti tabiatmu yang keras, semakin susah juga membuat dia berdekatan dengan kau. Kau harus lapangkan dadamu, layani dia dengan halus, dengan demikian mungkin urusan bisa berubah lain. Tetapi kalau kalian berdua toh tidak bisa akur kembali, maka anggaplah selesai sudah. Tapi, bagaimanapun juga watakmu harus diubah. Jingji, selanjutnya tiada orang lain lagi yang bisa mengajar kau, dapatkah kau mengubah tabiatmu? Begitulah karena pesan Seng Ayah itu, N.I.O. Li Ujing menangis sedih sekali, ia ambil keputusan akan mengubah semua tabiatnya yang buruk, maka mangkatlah N.I.O. Tiongeng di bawah suara tangisan putrinya itu. Sesudah N.I.O. Tiongeng meninggal, menurut pesannya maka N.I.O. Li Ujing menaruh peti jenazahnya di taman belakang rumah untuk menanti kedatangan Teng Hyaulan dan seorang lain lagi, kemudian baru akan dikebumikan. Tidak terduga, Teng Hyaulan yang ditunggu-tunggu belum muncul, sebaliknya Pang Lin telah datang lebih dulu. Demikianlah karena teringat akan ajaran ayahnya, maka tidak berani N.I.O. Li Ujing semarang mengumbar amarahnya, tapi apapun juga tabiat buruk seketika susah berubah begitu cepat, melihat Pang Lin, ia masih tetap merasa benci dan hampir saja mengunjuk tabiatnya yang keras. Oleh sebab itulah mereka berdiri di hadapan peti jenazah N.I.O. Tiongeng, berdiri terpaku, mereka merasa serba salah dan entah apa yang harus dibicarakan. Memang meninggalnya N.I.O. Tiongeng sama sekali di luar perhitungan Pang Lin, oleh karenanya ia menjadi bingung. Urusan C.C.K.R. bagaimana harus dibicarakan sekarang? Bukankah menjadi sulit demikian katanya dalam hati? Selagi ia merasa serba susah, tiba-tiba pelayan kecil tadi berlari mendatangi dengan napas tersengal-sengal. Sio Chia, orang dari keluarga Tong kembali datang lagi segera pelayan itu melapor. Mendadak N.I.O. Li Ujing menjadi gusar hingga alisnya menegak. Meski ayahku sudah mati, tapi tidak boleh nama baik keluarga N.I.O. kami ternoda, katanya kemudian. Pang Ing, sebaiknya lekas kau melarikan diri melalui pintu belakang. Biar aku wakilkan kau membereskan urusan ini. Apa katamu? Ada urusan apa yang perlu kau wakilkan diriku membereskannya? Tanya Pang Lin heran. Hektometer, jangan kau pura-pura bodoh, orangnya sudah kau bunuh, apa kau tidak mengetahui sahut T.I.O. Li Ujing? Jangan kira dahulu kau bisa memukul hari mereka, harus kau ketahui bahwa orang dari keluarga Tong bukanlah orang yang gampang dilayani. Sekali ini kalau mereka tidak yakin pasti menang, tidak mungkin mereka berani meluruk ke sini lagi. Di masa hidup ayahku tidak membiarkan kau diambil begitu saja oleh mereka dari rumah kami, kini aku adalah cuan rumah di sini, aku tidak mau ayah mendam perat aku di alam baka bahwa aku telah merosotkan nama baik keluarga N.I.O. Nah, tidak lekas kau angkat kaki. Di luar dugaan, Pang Lin malah menjadi gusar demi mendengar penuturan itu. Berani berbuat berani bertanggung jawab, siapa ingin kau melindungi aku demikian sahutnya dengan sengit. Dan kenapa aku harus lari? Segera dia menerjang keluar gardu, ketika ia memandang, ia lihat dari luar sedang mendatangi tiga orang, yang seorang sudah kakek-kakek, yang seorang lagi wanita muda dan seorang lain adalah laki-laki berumur antara tiga puluhan tahun. Ketiga orang ini kiranya adalah Tong Kim Hong, Tong Se Hoa dan Jago yang diundang Tong Kim Hong, yakni Kui Hoa Seng. Kedatangan Tong Kim Hong sebenarnya hendak minta orang pada N.I.O. Tiongeng, tak terduga baru mereka masuk rumah sudah kepergok orang yang mereka cari, sungguh kebetulan sekali. Haha, kau bangsa cilik ini sungguh bernyali besar juga, ternyata masih berani kau tinggal di sini dan belum kabur, demikian terdengar Tong Kim Hong menegur dengan bergelak tertawa. Kau bangsa tua ini kenapa mencaci maki orang semaunya, perlu apa aku kabur kontan panglin balas memaki. Bagus, bagus kalau begitu, kata Tong Kim Hong lagi, jika memang kau tidak ingin membuat susah keluarga N.I.O., maka aku ada dua jalan dan boleh kau pilih sendiri. Dua jalan apa katamu? Coba katakan, sahup panglin pertama, segera kau ikut berangkat dengan kami, kata Tong Kim Hong menerangkan. Jalan lain ialah segera kau. Bereskan dirimu sendiri, supaya kami tidak perlu turun tangan lagi. Keruan bukan main gusar panglin baru saja ia mau mendamperat, tiba-tiba Tong Sehoa sudah berteriak. Tia, perlu apa banyak omong dengan bangsat perempuan ini. Lekas turun tangan saja. Begitulah karena mengandalkan jago yang diundang, segera ia mengayun tangan, sebuah hui itu segera menyambar ke depan. Ha, kau bisa main hui itu juga seru panglin sambil berkelit. Kau perempuan busuk ini, apa kau kira aku yang membunuh lakimu hingga kau begitu tak kenal aturan? Sudah tentu janggal sekali damperatan panglin ini, ia tidak tahu Tong Sehoa adalah istri onggel, dan onggel justru memang dia yang membunuhnya. Sementara itu Tong Kim Hang naik darah juga oleh kata-kata orang tadi. Bangsat, sudah membunuh anak menantuku, masih berani kau mengoceh senaknya balasnya memaki. Akan tetapi pikirannya mendadak tergerak, tiba-tiba ia bertanya, Hai, apakah kau masih mempunyai seorang saudara perempuan, di antara kalian siapakah sebenarnya pembunuhnya? Panglin terkejut oleh pertanyaan yang mendadak ini. Siapakah anak menantumu itu tanyanya juga? Kau yang cio onggel kau yang membunuhnya atau? Bukan tanya Tong Kim Hang? Fui panglin menjengek. Kiraku siapa? Tak tahunya adalah onggel yang kau maksudkan. Menantumu itu adalah anjing alap-palap kerajaan, sedang ajijing alap-palap yang aku bunuh. Tidak hanya seorang, boleh jadi anak menantumu juga menjadi setan di bawah pedangku. Tentu saja gusar sekali Tong Kim Hang, sekali kebas lengan bajunya, segera ia hendak menubruk maju. Kalau tidak tiba-tiba nampak Liu Jing berlari mendatangi. Secepat terbang, segera ia urungkan serangannya. Nona Jing, suruh bapakmu keluar, bangsat perempuan ini sudah pasti akan kami bawa sekali ini, teriaknya pada N.Y.O. Li Ujing. Bagus, bagus sekali, baru saja ayahku mangkat, kalian sudah lantas meluruk ke sini lagi untuk menghina aku sambut N.Y.O. Li Ujing dengan marah-marah. Apa katamu? Bapakmu sudah mati tanya Tong Kim Hang dengan kaget. Meski pernah Kim Hang saling gebrak dengan N.Y.O. Tiongeng, tetapi kedua pihak sudah menjalin persahabatan selama 20 tahun, pribadi Tong Kim Hang sebenarnya sangat mengagumi N.Y.O. Tiongeng, maka demi mendengar kata-kata Li Ujing tadi, ia menjadi kaget sekali. Ya, meski ayahku sudah mati, tetapi nama keluarga N.Y.O. masih tetap abadi, kecuali kalau kau bunuh aku, jika tidak, jangan harap kau inginkan orang di dalam rumahku sahut N.Y.O. Li Ujing. Tia, jangan peduli N.Y.O. Tiongeng mati atau tidak, lekas kita turun tangan, dari samping segera Tong Sehoa berteriak. N.Y.O. Li Ujing, dengan sedikit kepandayanmu ini kau ingin merintangi kami? Hektometer, sungguh sangat menggelikan. Habis berkata, begitu tangan kirinya diangkat, dengan mengeluarkan suara mengaung, dua buah anak panah bersuara seketika dia lepaskan, ia bermaksud membuat takut N.Y.O. Li Ujing supaya Nona ini mundur teratur. Tak dia duga, kini N.Y.O. Li Ujing sudah kembali pada watak kerasnya, bukannya dia mundur, sebaliknya ia memapak maju, ia ulur tangannya terus hendak menangkap anak panah orang. Dalam hal menggunakan senjata rahasia, nyata Tong Sehoa cukup liai, begitu keras timpukannya hingga panahnya yang bersuara itu membawa desiran angin yang santar dan cepat. Syukur dengan cepat Pang Lin lantas turun tangan, begitu ia menggeraki tangannya, sebuah hui itu segera menyambar memotong dari samping, karena itu, kedua anak panah Tong Sehoa kena terpotong putus semua. N.Y.O. Li Ujing, aku tidak perlu bantuan demikian Pang Lin berteriak. Habis itu, kembali sebuah hui itu melayang lagi, kontan ia balas menyerang Tong Sehoa. Di samping sana demi melihat menyambarnya hui itu yang membawa sinar hitam mengkilap, Kui Hoa seng menjadi kaget, dengan cepat ia melolos pedangnya terus menyampuk pisau itu, menyusul dengan kedua jarinya dia jepit pisau ini dan diperiksanya pula. Betul juga penjahat cilik yang keji katanya kemudian. Namun Pang Lin yang nakal tidak membiarkan begitu saja, dengan pedangnya segera ia menubruk maju, tetapi Kui Hoa seng tidak menyambut serangan anak darah ini, ia hanya berputar, ia tidak pula balas menyerang, tetapi tujuannya hendak melihat Kiam Hoa at orang dahulu. Titik. Sementara itu N.Y.O. Li Ujing justru tak mau tinggal dia meski sudah diteriaki Pang Lin tadi. Pang Ing, ia masih menyangka demikian, serunya, lekas kau mundur, tidak nanti aku biarkan kau ditangkap orang di rumahku, lekas mundur, biar aku yang melayani mereka dahulu. Bagus, dua-duanya sama berjiwa besar, tertawa Tong Kin Hang sambil mengelus jenggotnya. Nona Jing, kau tidak malu sebagai putri T.C.O. Sintan. Habis itu mendadak ia mengulur tangannya memegang pundak N.Y.O. Li Ujing terus ditekan ke bawah. Apa betul ayahmu sudah mati? Coba bawa aku pergi melihatnya katanya. Karena pundaknya dipegang dan ditekan ke bawah, N.Y.O. Li Ujing jadi tak bisa berkutik. Bagus, tua menghina muda, sungguh tidak tahu malu teriak Li Ujing dengan gusar. Bawa aku pergi melihatnya kata Tong Kin Hang pula sambil setengah menarik dan setengah menyeret ia tarik N.Y.O. Li Ujing menuju ke gardu di taman belakang itu. Dalam pada itu sesudah Kui Hoa Seng berputar dua kali hingga tusukan Pang Lin mengenai tempat kosong, segera gadis ini mengubah tipu serangannya, ia keluarkan tipu yang paling lihai dari buke Tiam Hoat yang disebut Kukong Isan, Kukong memindah gunung, gaya pedangnya sangat lambat, ia memotong begitu saja, akan tetapi tenaganya justru terkumpul seluruhnya di ujung pedang dan setiap saat bisa berubah harah pula. Bagus, berharga juga bergebrak dengan kasuru Kui Hoa Seng setelah kenal Kiam Hoat orang yang sangat lihai ini. Segera ia berputar pergi dari samping Pang Lin. Pang Lin kaget oleh kesehatan orang, segera ia pun keluarkan kepandayan Kero menubruk dan menggempur elang kucing. Ha, kau masih punya kepandayan ini kata Kui Hoa Seng. Menyusul ia pun menubruk maju lagi terus menusuk. Berulang-ulang Pang Lin menangkis lima kali dengan berbagai gerak tipu Kiam Hoatnya, tetapi tak mau Kiam Hoat yang dimainkan Kui Hoa Seng hebat luar biasa, tiap gerak tipunya sama sekali di luar dugaan orang, meski buket Kiam Hoat yang dipelayari Pang Lin juga merupakan ilmu pedang yang hebat, tetapi karena waktu melatihnya belum begitu lama, maka sesudah menangkis lima kali, ia rasakan beratnya tekanan lawan, berulang kali ia harus menghadapi bahaya, ia mengerti juga dirinya bukan tandingan orang. Tetapi bila teringat olehnya kata-kata N.I.O. Li Ujing tadi, ia telah ambil keputusan, meski harus mati dalam pertempuran ini, tidak nanti aku dihina orang di rumah keluarga N.I.O. Sini. Oleh karena itu, mendadak ia timpukan tiga buah pisau sakti, karena serangan serentak ini, terpaksa Kui Hoa Seng harus berkelit, kesempatan ini segera digunakan Pang Lin untuk mengeluarkan ilmu lompatan seperti elang kucing, dengan sekali lompat ia mencelat keluar pagar tembok. Namun ilmu entengi tubuh Kui Hoa Seng juga tinggi sekali, dengan cepat segera ia mengudak, sampai di tengah bukit, kembali ia dapat mencegat di depan Pang Lin. Hai, kau punya bukit kiam hoat ini dapat mencuri belajar dari mana demikian Kui Hoa Seng membentak pula. Aku dapat mencuri atau tidak, peduli apa dengan kau dan perat Pang Lin justru aku ingin peduli sahut Kui Hoa Seng. Habis itu ia berjalan dengan gaya sempoyongan terus memapak maju. Aneh sekali, meski Pang Lin sudah menggunakan berbagai gerakan, tetapi tiap kali selalu kena dicegat olehnya di sudut mana saja. Meski ia menggunakan kero menyerang dan menubruk seperti elang kucing pula, tetapi hanya sempat untuk menghindarkan diri sekejap saja, habis itu dengan cepat sekali orang sudah mengikuti di belakangnya lagi. Kui Hoa Seng sejak kecil sudah meninggalkan Tian San dan menetap di daerah sucuan, maka ia tidak kenal asal usul Pang Lin, ia lihat Pang Lin sekaligus pandai dalam beberapa macam cabang ilmu silat yang aneh, tetapi berbareng pula mahir buke Kiam Hoat, ia menjadi rada heran. Tampaknya ia bukan keturunan dari cabang silat Fo Jing Chu, cabang silat itu tidak nanti memperbolahkan anak murid keturunannya mempelajari ilmu silat liar dari cabang lain, demikian katanya dalam hati. Oleh karena pikiran itu, ia hanya memainkan tatmokiam Hoat yang lihai untuk mengurung Pang Lin di tengah, ia tidak lantas memberikan serangan mematikan dan ingin mengetahui berapa banyak ilmu silat lain yang dipahami Pang Lin jalanan pegunungan dan sehabis disiram air hujan grimis keadaan menjadi sangat licin, meski Ginkang Pang Lin tidak jelek, tetapi kalau harus menjaga serangan Kui Hoa Seng dengan tatmokiam Hoatnya yang lihai, pula ia harus berhati-hati akan kakinya supaya tidak sampai terpeleset, keruan ia semakin merasa payah oleh serangan lawan yang gencar. Pengah ia merasa khawatir, tiba-tiba ia dengar ada suara seruan orang dari jauh, Moai Moai jangan khawatir. Mendengar suara ini, seketika Pang Lin balas berseru dengan girang, yaa, lekas kemari Cici. Kiranya yang datang adalah Pang Ing bersama Teng Hiaulan. Sesudah Lucy Nio berangkat, Pang Ing lantas menduga adik perempuannya ini pasti menuju ke rumah keluarga NIO di Soap Tang, karena khawatir adiknya yang nakal ini bisa menerbitkan onar hingga membuat nurusan semakin runyam, maka ia pun tidak merasa kikuk lagi berunding dengan Teng Hiaulan. Ya, toh akhirnya kita harus menemui NIO Insu juga, ujar Hiaulan sesudah mendengar pendapat Pang Ing itu. Kini kita sudah tiada tugas lain, sepatutnya kita pergi menemui dia agar orang tua itu merasa lega. Tentang perjodohanku dengan NIO Li Ujing adalah soal lain. Pang Ing masih pulos, terlalu putih bersih tanpa mempunyai sesuatu pikiran jelek, dengan tertawa ia berkata lagi, asal kita bisa berkumpul untuk selamanya, meski kau harus menikah dengan NIO Li Ujing, itu pun bukan sesuatu halangan, katanya tanpa pikir. Hiaulan hanya tertawa getir saja oleh kata-kata yang bersifat kekanak-kanakan itu. Aku susah berjodohkan dia. Soal ini jangan kita gugat lagi, katanya kemudian. Cuma, kita harus ke rumah keluarga NIO. Setelah mereka bicarakan dengan Kam Hang Ti. Tentu saja pendekar ini akur, justru ia paling sungkan campur tangan dalam urusan pemuda-pemudi ini, kini melihat mereka bersedia pergi sendiri, inilah yang ia harapkan. Maka mereka lantas saling berjanji untuk kelak bertemu di Binsan, lalu Pang Ing dan Teng Hiaulan berangkat ke Soatang. Sepasang muda-mudi ini sudah hafal jalan ke rumah NIO Tiongeng, pula mereka bisa berjalan cepat, maka meski terlambat berangkat dua hari, setiba di tempatnya masih tepat juga pada waktu Pang Lin terancam bahaya dan nampak anak darah ini sedang bertarung sengit dengan orang di lareng gunung. Melihat adiknya dalam bahaya, segera Pang Ing melolos senjata hendak maju membantu. Orang ini berani turun tangan di depan rumah guruku, inilah sangat mencurigakan, ujar Hiaulan sebelum Pang Ing turun tangan. Jangan-jangan rumah tangga guruku sudah terjadi sesuatu yang diluar dugaan. In Mu'ai, hendaklah kau pergi menemui NIO Kong Kong dahulu, biar aku yang membantu Lin Mu'ai. Pang Ing mengerti Lwekang dan Kiam Hoat Teng Hiaulan kini sudah jauh lebih maju dan boleh dikata sudah seimbang dengan dirinya, maka ia percaya atas kemampuan pemuda ini. Baik juga, sahutnya. Kau harus hati-hati, nampaknya orang ini bukan orang biasa. Habis berkata ia lantas turun dari lereng gunung melalui jalan depan menuju ke rumah keluarga NIO. Justru pada waktu anak darah ini memasuki rumah keluarga NIO, saat itu juga kebetulan NIO Li Ujing baru. Melompat keluar dari taman belakang, maka keduanya tidak kepergok. Tong Kim Hang yang menyeret NIO Li Ujing ke belakang, sesudah tiba di gardu taman, betul juga ia lihat ada sebuah peti mati dari kayu merah, di depannya tertulis nama NIO Tiongeng. Oh, NIO to aku, betulkah kau telah meninggal kata Tong Kim Hang dengan air mata berlinang karena terharu. Sementara itu NIO Li Ujing baru terlepas dari cekalan orang, ia merasakan pundaknya masih kaku kesemutan. Hektometer, peti matinya ada di sini, apa aku membohongi kau sahuten NIO Li Ujing dengan gusar atas kata kata orang tadi. Percuma saja kau bersaudara dengan ayahku, sudah kau lukai dia, kini dia sudah mati kau masih mengeluruk kemari untuk menghina diriku. Karena olok-olok ini, Tong Kim Hang menjadi tak enak sekali rasanya. Bukankah aku sudah memberi obat penawarnya pada ayahmu tanyanya dengan mata membelalak? Obatmu datangnya terlambat, apa gunanya sahuten NIO Li Ujing mengejek? Bertahun-tahun ia cacat dan kini sudah mati, baru kau datang kemari seperti kucing menangisi tikus, pura-pura kasihan segala. Apakah betul ayahmu mati oleh sebab luka itu? Tanya Tong Kim Hang dengan mengerut kening. Hektometer, apa mungkin ayahku mencari mati sendiri sahut Li Ujing? Demikianlah dengan tajam NIO Li Ujing bermaksud mencaci maki Tong Kim Hang agar orang ini kabur sendiri, di luar dugaan mendadak Tong Kim Hang malah tertawa terbahak-bahak. A.I. NIO Toako, terimalah hormatku ini katanya sambil mendorong NIO Li Ujing keluar dari gardu itu, lalu ia berlutut di depan peti mati itu sambil kedua telapak tangannya menggablok ke atas peti dengan keras. Kiranya itu adalah kejadian biasa di kalangan Kang Ou bahwa orang yang hendak menghindari musuh yang menuntut balas padanya, seringkah pura-pura mati. Tong Kim Hang sudah paham segala kejadian Kang Ou, sesudah holok-holok NIO Li Ujing tadi, hatinya menjadi tergerak, diam-diam berpikir, jangan-jangan NIO Tiong Eng sudah menduga aku bakal datang kembali mencari setoripadanya, maka ia pura-pura mati agar aku tidak enak hati buat bikin rusuh di sini. Karena rasa curiga ini, diam-diam ia kumpulkan tenaga dalamnya terus menggablok ke atas peti mati, keruan papan peti lantas pecah dan retak hingga tercium bau busuk mayat yang menusuk hidung. Semula Tong Kim Hang menduga dalam peti itu terisi batu dan sebagainya, maka ia menjadi tergetar hatinya ketika dugaannya meleset, lekas ia geser tutup peti mati itu dengan gugup, ternyata jenazah NIO Tiong Eng yang sudah diobati dan diberi wangian, karena baru sebulan meninggalnya, maka wajah mukanya masih seperti hidup dan belum busuk, hanya bau busuk mayat saja yang tidak dapat ditahan. Waktu ia tegasi lagi, ternyata di atas dada jenazah terletak satu sampul surat yang tertulis, diaturkan kepada Tong Kim Hang Hyante. Keruan Tong Kim Hang terkejut, pikirnya, kiranya NIO Tiong Eng bukan pura-pura mati, tetapi sebelumnya ia sudah menduga bakal terjadi seperti hari ini. Segera ia ambil sampul surat itu, setelah tutup peti mati itu diarapatkan lagi, surat itu lantas dibuka dan dibaca, ternyata di dalamnya NIO Tiong Eng menjelaskan bahwa Nonapang adalah gadis piatu yang sangat mengenaskan kisah hidupnya. Karena itu Ielo Chiampu dari Tian San telah menerimanya sebagai murid dan NIO Tiong Eng sendiri memandangnya seperti anak sendiri. Ditambahkan pula kata peribahasa bahwa permusuhan lebih baik diakurkan daripada dipertajam, pula anak menantunya belum tentu dibunuh oleh anak darah ini, maka diharapkan Tong Kim Hang suka mengingat persaudaraan mereka yang lalu dan jangan mengusut lebih lanjut urusan itu. NIO Tiong Eng tidak terlalu pandai dalam surat-menyurat, tetapi toh cukup mengharukan juga tulisan itu, karena itu, sesudah membaca, Tong Kim Hang menjadi ragu-ragu. Dengan tidak gampang baru ku dapatkan bantuan dari Kui Hoa Seng, mana boleh berakhir dengan demikian saja. Tetapi kalau urusan ini tetap ku teruskan, tak enak juga terhadap kebaikan NIO Tiong Eng, apalagi orang yang hendak dicari adalah murid kesayangan Ielo Chiampu. Sesungguhnya aku tak ingin menyudahi urusan ini, lantas bagaimana baiknya demikian pikir Tong Kim Hang. Bila teringat pula olehnya bahwa NIO Tiong Eng telah dialukai dahulu, kematiannya kini bukan mustahil ada hubungannya dengan itu, maka perasaan Tong Kim Hang jadi semakin tak enak. Akhirnya ia berlutut lagi sambil menangis sedih sekali. Ketika berhenti dari tangisnya dan mengangkat kepala, ia dapatkan NIO Li Ujin sudah pergi. Kembali tentang Teng Hio Lan tadi, setelah ia melolos Ye Uliong Poh Kiam, segera ia menerjang maju membantu Pang Lin, begitu senjatanya berkelebat, segera memancarkan sinar berkilauan, Kui Ho Aseng menjadi kaget, ia putar tangannya terus menusuk dari samping. Melihat tipu serangan musuh yang aneh ini, lekas Hio Lan tarik pedangnya buat menangkis. Apa pedang yang kau gunakan ini Ye Uliong Poh Kiam tiba-tiba Kui Ho Aseng membentak. Sudah kau ketahui, kenapa tidak lekas kau menyerah sahut Hio Lan. Akan tetapi Kui Ho Aseng menjadi gusar, tiba-tiba ia melompat, senjatanya berputar terus merangsek maju pula. Kui Ho Aseng hanya kenal Ye Uliong Poh Kiam dahulu oleh Leng Bwe Hang telah diberikan pada Chiu Jing, tetapi tidak mengetahui bahwa oleh Chiu Jing dimerunkan pula kepada Teng Hiaulan. Ketika Chiu Jing lewas dan ia lancu pernah mencari pedang pusaka ini ke Tionggoan, hal ini ia dengar juga, kini demi nampak Teng Hiaulan menggunakan pedang ini, ia menyangka tentu orang telah merebut dari tangan Chiu Jing, maka ia pikir hendak merebut kembali pedang pusaka Tianshan ini untuk kemudian diserahkan kembali pada Lelang Chiu. Karena itulah maka ia membuka serangan secara hebat. Setelah saling gebrak beberapa puluh jurus, semula Hiaulan menggunakan Tui Hang Kiam Ho At, tetapi tidak unggulan, maka ia ganti memainkan sini Kiam Ho At yang paling hebat dari Tianshan, dengan menyerang untuk menjaga diri pula, dengan demikian baru ia sanggup menahan musuh. Di lain pihak demi nampak Hiaulan mengeluarkan permainan Tianshan Kiam Ho At, Kui Ho Aseng menjadi lebih-lebih curiga. Teng Hiaulan sendiri pernah tinggal 3 tahun di Tianshan, tetapi karena Lelang Chiu hanya mengajarkan dia ilmu pedang dari cabang silatnya sendiri, maka ia pun hanya kenal nama Tatmuo Kiam Ho At saja, tapi sampai di mana dan betapa lihai ilmu pedang ini ia sama sekali tidak tahu. Kini berhadapan dengan musuh tangguh, ia hanya merangsek dengan hebat, ditambah Pang Lin sudah terlalu gemas pada Kui Ho Aseng yang terlalu mendesak padanya, maka gadis ini lebih ganas memberikan serangannya. Aneh, jika dia adalah keluaran Tianshan Pai, kenapa dia tak kenal asal-usul aku punya Kiam Ho At demikian Kui Ho Aseng berpikir. Tetapi kalau bilang dia adalah anak murid Chiu Jing, sedang Chiu Jing hanya paham Tui Hang Kiam Ho At saja dari Tianshan, tidak mungkin bisa punya murid seperti dia ini. Memang Teng Hiaulan hanya 3 tahun tinggal di Tianshan, maka orang luar tidak banyak yang tahu. Kui Ho Aseng seketikapun tidak menyangka orang bisa menjadi murid Akwan Le Lan Chu, ditambah di antara 3 saudaranya, ia terhitung yang paling berangasan dan suka menang, kini demi melihat Teng Hiaulan memainkan Tianshan Kiam Ho At, diam-diam ia berpikir kenapa aku tidak menjajal dia sekalian, bukankah selama ini terdengar bahwa Tianshan, Hian Li, Tatmo, tiga macam Kiam Ho At ini terhitung sama kuat dan sama bagusnya, meski pernah aku menyaksikan Ielo Chiam Pua berlatih, tetapi selamanya tiada kesempatan buat menjajal, maka kesempatan hari ini kenapa tidak aku gunakan untuk mengukur Tiam Ho At masing-masing, manakah sebenarnya yang lebih bagus? Oleh karena pikiran inilah, segera ia percepat rangsekannya, berulang-ulang ia keluarkan serangan dengan tipu, ang aneh. Akan tetapi Teng Hiaulan tidak menjadi juri, ia mainkan sini Kiam Ho At sedemikian cepatnya hingga seluruh tubuhnya seperti dikitari oleh selapis sinar, sebaliknya Kui Ho Aseng ternyata sanggup menerobos Kian kemari di antara tempat luang sinar tajam itu. Sebenarnya kemujizatan Tian San Kiam Ho At sekali-kali tidak di bawah tatmu Kiam Ho At, cuma Kui Ho Aseng sejak kecil sudah mendapat bimbingan dari ayahnya sendiri, dengan sendirinya keuletannya menang setingkat daripada Teng Hiaulan. Kiam Ho At dan gerak tubuhnya tiada satupun yang tidak aneh, karena gugupnya, Teng Hiaulan rada kebuakan hingga beberapa kali kena di bobol lawan, syukur Kui Ho Aseng masih rada juri terhadap ancaman Iye Uliong Poh Kiam yang tajam, maka ia tidak berani terlalu mendesak maju, dengan demikian maka walaupun Hiaulan berada di bawah angin, namun untuk sementara belum sampai dikalahkan. Sedang Pang Lin dengan ilmu pedang buke Kiam Ho Atnya yang meski bagus tetapi karena belum terlatih matang, sedang Kui Ho Aseng justru mengincar dan mencecar Teng Hiaulan terus, maka meski Pang Lin tiada hentinya membantu Seng Kawan dari samping dengan berbagai serangan, namun juga belum bisa menusuk musuh. Dalam pada itu setelah Nye Uli Ujing berlari sampai di luar, ketika ia melihat Teng Hiaulan dan Pang Lin melawan musuh berjajar, sedang Hiaulan dengan mati-matian bertarung untuk melindungi Pang Lin, dalam hati rada timbul rasa cemburu. Tetapi bila ia lihat lagi keadaan Teng Hiaulan yang terdesak dan terancam bahaya, tak tertahan ia pun kebat kebit hatinya. Di lain pihak, demi nampak Nye Uli Ujing muncul, Pang Sehoa khawatir kalau gadis ini ikut maju, segera ia putar senjatanya terus memapaki orang, sudah tentu Nye Uli Ujing tidak menyerah mentah-mentah, maka mereka pun bertempur di lareng gunung itu dengan serunya, ilmu silat keduanya tidak banyak berselisih, Nye Uli Ujing tak sanggup menerobos lewat, Pang Sehoa sebaliknya tak mampu memukul mundur orang. Selagi mereka berdua saling labrak dengan sengit, saat itu juga Tong Kim Hang telah keluar dari rumah keluarga Nye U, sementara itu Tong Sehoa bermaksud menyerang lawan dengan senjata rahasianya, namun ia keburu dicegah seng ayah. Sehoa, jangan kau lukai dia tiba-tiba Tong Kim Hang meneriakinya. Karena itu Tong Sehoa jadi tertegun, dengan demikian secepat angin Nye Uli Ujing menerjang lewat di sampingnya. Kala itu Teng Hiaulan sedang kepayahan juga, tiba-tiba terdengar Tong Kim Hang buka suara berteriak pula. Kui Hyante, harap berhenti dulu, Nye Uli Ujing betul-betul sudah mati. Tidak kepalang terperanjatnya Teng Hiaulan mendengar kabar yang mendadak ini, hampir saja Ye Uliong Pokiam di tangannya terjatuh ke tanah. Pada saat itu Kui Hoa Seng sudah telanjur mengulur pedangnya hendak menusuk, lekas ia berusaha miringkan senjatanya ke samping dan tepat dapat menyampuk senjata panglin dalam. Pada itu Nye Uli Ujing sudah berlari datang, baru saja ia menubruk tiba. Karena tahu dirinya sekali-kali bukan tandingan lawan, ia taksir tidak nanti musuh berani melukai dirinya, maka begitu menubruk maju segera ia menubruk ke atas tubuh Teng Hiaulan dengan maksud melindungi pemuda ini dari tusukan lawan. Padahal Kui Hoa Seng telah kenali apa yang dimainkan Hiaulan adalah Tiansan Kiam Hoat. Maksudnya hanya melulu menjajal ke pandayannya saja dan tiada tujuan hendak mencelakai jiwanya. Nye Uli Ujing tidak tahu akan maksud orang, karena terlalu bernapsu hendak menolong, ketika ia menubruk maju, ia keluarkan seluruh kekuatannya hingga datangnya cepat luar biasa. Justru saat itu sehabis hujan, jalan pegunungan sangat licin, Teng Hiaulan tidak pernah menduga akan perbuatan Nye Uli Ujing ini, keruan ia tertumbuk hingga keduanya jatuh tersungkur. Menurut kebiasaan, bagi orang yang berilmu silat tinggi, bila menghadapi bahaya, otomatis berusaha membela diri. Karena itulah ketika Teng Hiaulan tertumbuk jatuh, segera ia gunakan ilmu jian kintui, yakni ilmu kepandayan membuat antap tubuh seperti benda yang punya bobot ribuan kati. Dengan demikian ia menahan tubuhnya supaya tidak bergerak lebih jauh. Akan tetapi Nye Uli Ujing tak mampu menahan tubuhnya sendiri, ia tergelincir lewat di atas tubuh Hiaulan terus menggelundung jatuh ke bawah jurang melalui tebing gunung itu. Selaka teriak Kui Hoa Seng kaget. Cepat ia keluarkan Gou Kim Chi Hoat ajaran keluarganya yang lihai terus menjamret, tampaknya bakal kena menjamret rambut kepala Nye Uli Ujing, siapa duga mendadak air gunung menghambur lagi dari atas hingga Nye Uli Ujing kena digerujuk masuk telaga kecil di bawah gunung, hanya kelihatan tubuh gadis ini timbul penggelam beberapa kali, habis itu lantas silang tertelan arus air. Sementara itu Teng Hiaulan yang terjatuh tadi dengan sekali meletik seperti ikan, sudah berdiri lagi, ia dengar teriakan kaget panglin dan waktu ia menoleh, dengan metu sendiri ia saksikan Nye Uli Ujing terhanyut hilang di dalam telaga, seketika ia menjadi kalap, dengan sekali geraman, ia ayun pedangnya terus menubruk maju pula. Sebenarnya Kui Hoa Seng hendak memberi penjelasan, namun Teng Hiaulan sudah seperti banteng ketaton, ia seruduk sini dan terjang sana dengan serangan yang hebat, terpaksa Kui Hoa Seng menangkis pula semua serangan itu. Begitulah dalam sekejap saja mereka berdua sudah bergebrak dua tiga puluh jurus lagi. Panglin pun tidak mau tinggal diam, ia ayun pedangnya ikut menyerang dari samping. Tia, urusan sudah sedemikian jauh, apakah kau masih tinggal diam saja seru Tong Sehoa pada ayahnya demi melihat Kui Hoa Seng kerepotan. Dalam keadaan demikian, mau tak mau Tong Kim Hang harus ikut maju juga, ia gulung lengan bajunya lantas maju hendak menangkap Ringlin kembali pada Pang Ing tadi, ketika ia memasuki rumah NIO Tiongeng, saat itu juga Tong Kim Hang baru saja keluar dari taman belakang. Gadis ini menjadi kaget demi nampak barang dalam rumah kacau balau, tetap ia masih terus masuk ke dalam sambil memanggil, NIO Kong Kong, aku sudah kembali. Tetapi waktu ia singkap kerai kamar NIO Tiongeng, ia tidak nampak bayangan seorang pun, hanya terlihat olehnya di atas meja tulis ada sepucuk surat, pada sampulnya tertulis, kepada menantuku, Teng Hiaolan. Tentu saja Pang Ingoi terkejut lagi, dengan cepat ia masukkan surat itu ke bajunya terus berlari keluar sambil berseru. Nona Pang, apakah kau belum sembahyang? Kenapa berteriak dengan sikap dingin pelayan NIO Li Ujing menegur padanya? Kau bilang apa seru Pang Ing sambil menggenggam kencang tangan dayang itu. Keruan pelayan itu menjadi kesakitan, ia kaget dan takut. Loya sudah lama meninggal, bukankah barusan kau ikut? Sio Chia menjemuk jenazahnya di taman belakang katanya, dengan meringis kesakitan. Cepat Pang Ing lepaskan tangannya terus berlari ke taman, di sana sekelebatan ia masih nampak bayangan Tong Kim Hang yang baru saja melompat keluar pagar tembok, tetapi ia tak sempat memburu lagi, ia mendatangi gardu, di sini ia lihat peti mati kayu merah berada di tengah gardu, bahkan tutup peti merekah, waktu ia tegasi, jelas kelihatan baru saja dipecahkan orang dengan tenaga pukulan. Saat itu juga Pang Ing lantas menangis terseduh-seduh, mendadak teringat olehnya bahwa bayangan orang tadi bukan lain adalah Tong Kim Hang yang dahulu pernah mencari gara-gara ke sini, ia tidak tahu bahwa NIO Tiongeng mati karena sakit, ia menyangka orang tua ini tewas di bawah pukulan orang si Tong itu, maka segera ia mengudak keluar. Waktu itu Pang Lin sedang menghadapi Tong Kim Hang, sebenarnya sekali-kali ia bukan lawannya, tetapi karena Tong Kim Hang melihat NIO Tiongeng ayah dan anak telah tewas semua, dalam hati ia menjadi menyesal bercampur malu, hingga semangat bertempurnya jauh berkurang, sebaliknya ilmu silat Pang Lin terlalu ruwet dan beraneka macamnya, gadis ini pun sangat licin, karena itu seketika Tong Kim Hang tak dapat menangkapnya. Moai Moai, tinggalkan saja bangsa tua bangka ini demikian teriak Pang In tiba-tiba. Sebaliknya Teng Hiao Lan lantas berseru padanya. In Moai, ini saja, dialah pembunuh yang sesungguhnya. Ia telah menewaskan bibimu, lekas kau kemari membantu aku.